Tenang, Teng Long memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan berhasil menenangkan Yesizi dengan susah payah. Dari serangan Yesuan tadi, dia merasakan aura yang menakutkan. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli yang telah mengatasi kesengsaraan angin terlupakan. Kita bahkan tidak bisa menghindari serangan biasa, Teng Long menghibur Yesizi sambil menatap Yesuan dengan kagum. Pada saat ini, tubuh Yesuan dipenuhi dengan aura merah darah yang langka. Sebenarnya sangat sulit untuk merasakan aura seperti itu dari wanita yang lembut dan cantik ini. Biar ku katakan padamu, jika kau terus bertindak berlebihan, lain kali aku tidak akan sekadar menamparmu. Aku akan langsung memenggal kepalamu. Jangan ragu, jika kau menyerang orang-orangku lagi, aku tidak akan bersikap sopan padamu, Yesizi. Kata-kata Yesuan dipenuhi dengan pencegahan yang hebat. Mereka yang mengejek Longchen menutup mulut mereka saat ini. Penampilan Yesuan tadi benar-benar terlalu mengerikan. Bahkan Yesizi merasa agak cemas ketika memikirkannya. Dia adalah orang yang terlibat dan dapat memahami betapa kuatnya Yesuan. Baru saja, Yesuan hanya melambaikan tangannya dengan santai, tetapi dia benar-benar merasa seolah-olah dia tidak bisa menghindar. Kalau saja Yesuan mengayunkan pedangnya, dia pasti sudah terbunuh begitu saja. Tentu saja, dia pernah meremehkan Yesuan sebelumnya, itulah sebabnya dia terkena serangan langsung. Namun, tidak ada keraguan tentang kekuatan Yesuan. Merasa bahwa gadis kecil ini bukan lagi orang yang dikenalnya dulu, Yesizi merasakan ketakutan yang masih tersisa di hatinya dan baru kemudian dia tenang. Mari kita bahas masalah makam dewa pembantai. Yesuan memutar matanya. Dia tahu bahwa dia telah menghajar pihak lain sampai mereka takut, jadi dia langsung ke topik utama. Mengenai mimpi indah Yesizi tentang Leontine Giyok teratai merah, dia hanya bisa memimpikannya. Kita adalah anggota keluarga Ye dan sekarang berada di pihak yang sama. Kita tidak tahu apa yang ada di makam leluhur, tetapi itu milik kita masing-masing, bukan sembarang orang. Jadi sebelum kita mendapatkan benda itu di makam dewa pembantai, aku tidak ingin keluarga Ye kita mengalami pertikaian internal karena beberapa kepentingan pribadi. Itu akan sangat menggelikan. Hanya orang-orang yang picik yang akan melakukan itu dan memberi keluarga Su kesempatan untuk memanfaatkannya. Di keluarga Su, termasuk beberapa orang dari pasukan dunia bawah, ada hampir 20 orang di atas lapisan ketiga alam bela diri ilahi. Di antara mereka, ada juga patriar keluarga Su, Su Yang, yang berada di puncak lapisan keempat alam bela diri ilahi. Su Mo berada di level yang sama dengannya, dan ada juga kaisar dunia bawah yang bahkan lebih menakutkan, Su Zen. Mereka adalah tiga ahli terkuat dari keluarga Su. Kekuatan keseluruhan keluarga Su melampaui kita. Mereka seperti harimau besar yang merangkak di samping kita. Jika kita masih memiliki suasana hati untuk bertarung di antara kita sendiri, hasil akhirnya adalah bahwa bukan saja warisan dewa pembantaian tidak akan menjadi milik kita, kita juga akan menjadi santapan siang harimau yang lapar ini. Jadi, saya harap kalian semua mengerti bahwa ini adalah perang antara keluarga Su dan keluarga Ye. Karena saya memiliki liontin giyok teratai merah di tangan saya, kekuatan saya juga yang terkuat, jadi saya berhak untuk memerintah kalian semua. Tentu saja, saya tidak tertarik dengan posisi patriark. Yesuan menatap semua orang dengan dingin dan berkata banyak hal dalam satu tarikan napas. Dari perkataannya, semua orang secara bertahap menyadari bahwa apa yang dikatakannya sebenarnya sangat relevan. Keluarga Su memang jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Saya tidak setuju. Ketika Yesuan melihat bahwa para tetua berpihak pada Yesuan lagi, dia buru-buru berkata, seperti yang diketahui semua orang, adik laki-lakimu saat ini disandera oleh mereka. Selama mereka mengancamu, kamu, Yesuan, kemungkinan besar akan melakukan sesuatu yang akan membahayakan seluruh keluarga Ye demi hidup dan matinya satu orang. Jika liontin giyok teratai merah ada di tanganmu, itu hanya akan menyebabkan keluarga Ye jatuh ke dalam kesulitan. Kata-katanya tentu saja benar. Yesuan tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatapnya dengan dingin. Aku tidak peduli apakah kau yakin atau tidak. Mustahil bagimu untuk memiliki liontin giyok teratai merah. Aku akan mengatakannya lagi, kecuali kau bisa mengalahkanku. Yesuan mengerti bahwa konflik internal keluarga ini tidak mudah untuk diselesaikan. Bahkan jika dia mengeluarkan liontin giyok teratai merah, Yesisi tetap akan menganggapnya tidak enak dipandang. Masalah ini hanya bisa diserahkan pada takdir. Tepat pada saat ini, tiga orang memasuki jangkauan indera keilahian Yesuan. Ayo keluar, mereka sudah ada di sini. Segera setelah itu, yang lain juga secara bertahap merasakan kedatangan yang kuat dan mengikuti Yesuan. Semua orang berdiri di depan istana teratai ungu. Di depan musuh, mereka sama sekali tidak bisa menunjukkan kelemahan dan mengekspos kelemahan mereka. Oleh karena itu, meskipun Yesisi sangat membenci Yesuan, dia tidak punya pilihan selain menunjukkan penampilan yang harmonis saat ini. Dalam sekejap mata, tiga sosok muncul di langit di atas istana teratai ungu dan perlahan turun. Pemimpinnya adalah iblis tua Suzen, yang mengenakan jubah putih, dengan rambut putih dan wajah muda. Dia tampak baik, tetapi sebenarnya, dia kejam. Orang di sebelah kiri adalah Sumo, yang mengenakan jubah brokat hitam dan sepatu bot militer hitam. Dia memiliki ekspresi agak dingin di wajahnya. Adapun orang di sebelah kanan, ini adalah pertama kalinya Long Chen melihatnya. Dia mengenakan jubah ungu dan merah menyala dan makota merah menyala di kepalanya. Dia adalah seorang pria tua yang tampak lebih muda dari Suyang. Rambut hitamnya bercampur dengan rambut putih. Dia tinggi dan kekar, dengan wajah yang benar dan mata yang tajam. Dia adalah patriar keluarga Su saat ini, Suyang. Suzen, Suyang, dan Sumo dikenal sebagai tiga ahli hebat dari keluarga Su. Suzen dan Sumo adalah prajurit dari pasukan Neterward, sementara Suyang bertanggung jawab atas urusan sehari-hari keluarga Su. Suyang adalah seorang kultifator dari generasi ayah Sumo, jadi Sumo memanggil Suyang sebagai paman ketiga. Sedangkan Suzen, senioritasnya jauh lebih tinggi. Bahkan Suyang mungkin harus memanggilnya kakek. Kedatangan ketiga orang ini langsung membawa tekanan besar bagi para ahli keluarga Ye. Dalam hal ahli puncak, keluarga Su lebih kuat karena Teng Long baru berada di tahap awal lapisan keempat alam bela diri ilahi. Ye Sizi baru berada di puncak lapisan keempat alam bela diri ilahi. Sedangkan Suyang dan Sumo, mereka berdua berada di puncak lapisan keempat alam bela diri ilahi. Pada saat ini, Ye Sizi dan Teng Long tidak punya pilihan selain berdiri di samping Ye Suan untuk menghadapi aura para ahli keluarga Su, membentuk segitiga. Suzen seperti orang tua biasa yang datang untuk mengobrol. Saat ini, dia terkeke dan berkata, Ku dengar di sini sangat ramai. Kamu membicarakan sesuatu seperti makan malam harimau yang lapar. Oh, jadi kepala keluarga Ye datang. Sudah lama tidak bertemu. Mata Suzen selalu tertuju pada Ye Sizi, sengaja mengabaikan Ye Suan, seorang ahli yang setingkat dengannya. Semua orang dari keluarga Su, jika kalian di sini untuk membahas masalah makam dewa pembantaian, maka mari kita langsung ke intinya. Ye Suan menyelap percakapan mereka dan berkata langsung. Oh, jadi si jenius kecil dari keluarga Ye juga ada di sini. Suzen melanjutkan dengan senyum yang tampaknya ramah. Baiklah, aku tidak akan membuang-buang kata lagi. Kita di sini untuk mencari kerjasama. Selama kau membuka makam dewa pembantaian dan masuk bersama keluarga Su, aku akan mengembalikan Ye Suan kepadamu. Kata-kata seorang pria terhormat itu cepat, jadi tidak perlu bagi orang tua ini untuk menipumu. Aku tahu nilai Ye Suan. Jika aku bertindak terlalu jauh, keluarga Ye mu tidak akan melakukannya, kan? Selama aku membuka makam dewa pembantaian, kau akan mengembalikan saudaraku kepadaku, kata Ye Suan. Tentu saja. Bukankah aku sudah bilang kalau kita di sini untuk bekerja sama? Kalau kita mau bekerja sama, kita harus menunjukkan ketulusan. Selama makam dewa pembantaian dibuka, aku pasti akan mengembalikan Ye Suan kepadamu secepatnya, Su Zen mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh. Jika kau masih berniat berbuat curang, aku akan memberi pelajaran berat pada keluarga Su, kata Ye Suan dingin. Dia memikirkannya dengan saksama. Tujuan pihak lain hanya untuk membuka makam dewa pembantai. Jika mereka tidak membebaskan Ye Suan saat itu dan membuat keluarga Ye marah, keluarga Su tidak akan memiliki akhir yang baik. Mereka mungkin tidak akan mempermainkan hal ini. Su Zen dan yang lainnya juga tahu bahwa jika mereka menyinggung wanita seperti itu, akan sangat mengerikan jika dia menjadi gila. Oleh karena itu, peran Ye Suan hanyalah untuk membuka makam dewa pembantaian. 20 hari, kita punya waktu 20 hari untuk persiapan. Setelah 20 hari, mereka bisa berangkat. Kami akan menunggumu di laut darah Neterward. Sepertinya kau punya seorang pria kecil di sini yang tahu jalannya, jadi aku tidak perlu membimbingmu. Su Zen berkata sambil tertawa. Untuk masalah sepenting itu, keluarga Su mereka juga butuh waktu untuk mempersiapkannya. Ingat, semuanya, ini adalah kerjasama. Saya harap kita bisa bekerjasama dengan baik dan mencapai situasi yang saling menguntungkan. Haha, Su Yang, Su Mo, ayo kita pergi. Setelah mengatakan itu, Su Zen berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung pergi. Di belakangnya, patriar keluarga Su, Su Yang, yang selama ini diam, juga pergi dengan cepat. Su Mo melirik Ye Suan. Enyahlah, kata Ye Suan ringan. Su Mo tersenyum. Dalam senyumnya, ada sedikit ejekan dan sedikit rasa bersalah. Tentu saja, ini hanya emosi sesaat. Dia tahu bahwa makam Dewa Pembantaian sedang menunggunya. Selama dia mendapatkan warisan makam Dewa Pembantaian, dia akan memiliki masa depan yang lebih cerah. Mungkin, Neter Mansion ini bukan panggungnya. Setelah mereka pergi, orang-orang keluarga Ye kembali terdiam. Kemunculan tiga ahli hebat keluarga Su membuat Ye Sizi dan Teng Long berpikir tentang siapa lawan sebenarnya antara keluarga Su dan Ye Suan. Kalian pikirkan baik-baik. Long Chen, temani aku jalan-jalan. Kali ini, Ye Suan menghadapi tekanan yang sangat besar, jadi suasana hatinya juga sangat tertekan. Keduanya tidak berbicara sepanjang jalan. Tanpa disadari, Ye Suan tiba di pagoda tujuh warna yang indah. Saat itu siang hari, jadi pagoda tujuh warna yang indah hanyalah kerangka tanpa cahaya. Itu sangat jelek. Hal-hal di dunia ini sama seperti pagoda tujuh warna yang indah ini. Pada suatu saat, pagoda ini pernah mekar dengan cahaya yang cemerlang, tetapi setelah kemakmurannya memudar, yang tersisa hanyalah kerangka-kerangka yang buruk rupa dan menyedihkan ini. Berdiri di tempat yang tinggi, angin kencang bertiup, meniup gaun ungu Ye Suan. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, memperlihatkan leher putihnya. Sosoknya yang anggun berkibar tertiup angin, memancarkan pesona yang menakjubkan. Suasana suram mengelilinginya, seperti bunga ungu indah yang tumbuh di medan perang berdarah. 972 Sebagai muridnya, Long Chen sangat ingin menolongnya, namun sayang, dia bahkan tidak dapat bersaing dengan seorang kultifator yang berada di puncak level pertama alam bela diri dewa. Long Chen tidak menjawab pertanyaan Ye Suan. Memang, kehidupan Long Chen saat ini hanyalah kerangka, tetapi dia masih bekerja keras untuk melihat cahaya lagi. Sialan. Bahkan jika aku memiliki sesuatu yang menantang surga seperti roh kaisar bela diri sejati, bahkan jika kekuatanku telah meningkat pesat, aku masih merasa itu terlalu lambat. Saya terlalu lemah saat ini. Saat ini, kota utama hantu telah diduduki oleh yang kuat. Di dunia ini, hanya yang kuat yang dapat menikmati kejayaan terakhir. Mayoritas orang hanya bisa menjadi batu nisan sedingin es. Apa yang disebut aturan dan hukum digunakan untuk membatasi yang lemah, memungkinkan mereka untuk diinjak-injak oleh yang kuat. Hanya kekuatan yang merupakan cara abadi untuk mengubah nasib seseorang. Masih ada 20 hari lagi. Jika aku bisa mencapai tingkat ke-9 alam bela diri surga, aku mungkin bisa mencoba menerobos ke alam bela diri dewa. Longchen menundukkan kepalanya dan mengepalkan tangannya erat-erat hingga urat-uratnya menyembul keluar. Yesuan berbalik dan menatapnya sambil tersenyum lembut. Aku bisa merasakan bahwa kau ingin membantuku, kau ingin menjadi lebih kuat. Kau memang jenius, tetapi kau terlalu muda. Dalam beberapa ratus tahun, tidak ada satupun dari kami yang akan mampu menandingimu. Saat ini, kau hanya kalah oleh waktu. Yesuan yang lembut ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ini adalah dirinya yang asli, pendiam, tenang, dan jauh dari urusan duniawi. Yang ingin dia lakukan hanyalah melindungi keluarga dan cintanya yang sederhana. Namun sayangnya, semua ini sedang diuji. Aku tidak ingin kalah oleh waktu, kata Longchen sambil menggelengkan kepalanya. Yesuan memandang Longchen dengan cara yang sama seperti dia memandang Yesuan. Awalnya, karena kamu menyelamatkan adikku dua kali, aku punya kesan yang baik tentangmu. Kamu adalah penyelamat adikku. Kemudian, kamu menjadi murid pertamaku, dan sejak saat itu, aku menyadari bahwa kamu memiliki potensi yang besar, jadi aku ingin kamu tumbuh bersama adikku. Namun kemudian, aku menyadari bahwa kamu sebenarnya sangat liar. Kurasa kota roh utama bukanlah tempat yang ingin kamu tinggali. Longchen mengangguk, Yesuan sangat teliti. Kita bertemu secara kebetulan, tetapi kamu menjadi muridku, dan kamu ingin membantuku. Aku telah bersama sumo selama bertahun-tahun, tetapi yang kudapatkan sebagai balasannya adalah pengkhianatan yang tak terlupakan ini. Tiba-tiba aku merasa bahwa dunia ini begitu dramatis. Menghadapi angin dingin, senyum Yesuan tidak memiliki penyesalan, tetapi sebaliknya, dia memiliki semacam kesadaran. Tidak perlu menahan mereka yang seharusnya pergi. Di saat-saat yang paling berbahaya, mereka yang berdiri di sisiku adalah mereka yang paling pantas untuk disayangi. Longchen, ini yang kau ajarkan padaku, he he, Yesuan terkekeh. Katakan padaku, aku adalah gurumu sekarang, tetapi aku memintamu untuk mengajariku prinsip-prinsip. Tidakkah menurutmu itu sedikit lucu? Ada sesuatu yang layak dipelajari dari setiap orang. Hanya itu yang bisa dikatakan Longchen. Emosi Yesuan agak aneh hari ini, tetapi setidaknya dia terbebas dari masalah sumo, dan itu adalah sesuatu yang patut dirayakan. 20 hari lagi, ujian terpenting dalam hidupku akan dimulai. Yesuan tiba-tiba berkata, 20 hari, Longchen memikirkannya, dia masih harus mencoba. Kata-kata Yesuan mengingatkan Longchen bahwa karena dia adalah gurunya, Longchen sekarang memiliki hak untuk membiarkannya mengajarinya. Pada saat itu, Longchen tiba-tiba mengambil keputusan, dia berkata dengan serius, dalam 20 hari, Yesuan adalah teman yang sangat penting bagiku, aku juga ingin membantunya. Aku akan mencapai lapisan kesembilan dari alam bela diri langit, jika kamu memberiku sedikit tekanan, aku mungkin bisa melakukannya. Selain itu, aku punya ini. Sambil berbicara, Longchen mengeluarkan pil keberuntungan bela diri suci. Melihat pil keberuntungan bela diri ilahi, mata Yesuan berbinar. Dia menatap Longchen dan bertanya dengan hati-hati, bisakah kamu mencapai lapisan kesembilan alam bela diri langit dalam 20 hari? Longchen tidak dapat memberitahunya tentang jiwa raja bela diri sejati, jadi dia hanya dapat mengatakan ini, aku hanya sedikit menjauh darinya. Mungkin itu adalah pencerahan yang ku dapatkan dari pertarungan. Jika kau dapat membiarkan seseorang bertarung denganku, memberiku sedikit tekanan, dan membiarkanku bertarung sepuasnya, mungkin aku dapat mencapai lapisan kesembilan alam bela diri langit dalam 20 hari. Yesuan menganggup dan tiba-tiba berkata dengan sedikit kegembiraan, Longchen, jika kamu dapat mencapai lapisan kesembilan alam bela diri langit, maka aku dapat menggunakan pil keberuntungan bela diri ilahi ini untuk membantumu memahami jalan surga dan akhirnya mencapai alam bela diri dewa. Alasan mengapa Yesuan terkejut dengan kekuatan Longchen adalah karena Longchen sebenarnya hanya berada di lapisan kedelapan alam bela diri langit, tetapi dia sudah bisa bertarung dengan para prajurit alam bela diri dewa, dan bahkan membunuh mereka. Dilihat dari kecepatan bencana pembunuhan Longchen, sebenarnya, dalam hal bakat dan potensi, Longchen adalah prajurit paling menakutkan yang pernah dilihat Yesuan. Kata-kata Yesuan memberi Longchen harapan besar. Matanya berbinar dan dia berkata, apa yang kamu katakan, apakah itu benar? Yesuan sedikit marah. Dia cemberut dan berkata, aku gurumu, mengapa aku harus berbohong padamu? Kamu baru saja mengatakan kamu menginginkan lawan, apakah ini tidak apa-apa? Setelah itu, Yesuan mengulurkan lengan putihnya. Di jari kelingkingnya yang ramping, ada setetes darah merah terang. Dengan desiran, darah itu jatuh ke tanah, dan kemudian secara bertahap menjadi lebih besar dan lebih besar, membentuk manusia berdarah berbentuk manusia. Manusia berdarah ini memiliki kipembantaian yang sangat mengerikan. Ini adalah keterampilan khusus dari garis keturunan tujuh pembunuh milik keluarga Ye. Aku menggunakan darah pembantaian di tubuhku untuk menciptakan boneka darah. Kekuatan boneka darah ini berada di sekitar lapisan kedua alam bela diri dewa. Boneka ini dapat menggunakan seni bela diri yang kupelajari sebelum lapisan kedua alam bela diri dewa. Tentu saja, karena ini adalah boneka, boneka ini tidak terlalu lengkap, tetapi seharusnya berguna untukmu. Selain itu, aku dapat mengajarimu hal-hal tentang alam bela diri langit. Long Chen menatap boneka darah, dan matanya berbinar. Akan tetapi, kekuatan bertarung lapisan kedua alam bela diri dewa bukan hanya untuk pertunjukan. Setelah seperempat jam, Long Chen kembali ke rumah gubernur, keola bela diri tempat Ye Suan berkultivasi. Ola bela diri berada di ruang bawah tanah istana Ziksuan, dan hanya Ye Suan yang bisa masuk. Tanpa izin Ye Suan, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Pada saat itu, Long Chen berdiri di sana, dan Ye Suan sedang mengamati. Ola latihan bela diri cukup luas, dan dindingnya cukup kokoh, memungkinkan Long Chen bebas menunjukkan keahliannya di sini. Pada saat itu, boneka darah Long Chen dan Ye Suan tengah bertarung sengit. Yang mengerikan adalah bahwa kekuatan hidup boneka darah itu sangat kuat. Bahkan jika Long Chen memotongnya menjadi dua, ia masih bisa menyatu kembali. Di sisi lain, Ye Suan mengendalikan boneka darah. Ini adalah darah pembantai miliknya. Di bawah kendalinya, pemahaman boneka darah tentang seni bela diri sepenuhnya ditampilkan. Boneka itu sama sekali tidak terlihat seperti boneka. Sebaliknya, boneka itu tampak seperti seorang pejuang kuat yang telah melalui ratusan pertempuran. Pedang darah mengambang. Cahaya darah melintas di leher boneka darah, dan kepala boneka darah itu melayang ke udara. Namun, meski tanpa kepala, pukulan kuat boneka darah itu tidak berhenti, dan mendarat di tubuh Long Chen. Meskipun Long Chen telah berubah menjadi jiwa naganya, ia tetap terlempar dan berguling-guling di tanah. Pada saat itu, Long Chen dipenuhi luka. Boneka darah dari lapisan kedua alam bela diri dewa, jika Yesuan tidak menekannya, Long Chen pasti sudah terbunuh. Melihat luka-luka di tubuh Long Chen, Yesuan merasa kasihan padanya. Dia berkata, itu saja untuk hari ini. Kamu sudah terluka, biarkan aku membantumu pulih. Masih pagi, Long Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menggunakan pedang darah terapung untuk berdiri. Awalnya, dia sedikit goyah, tetapi dia dengan cepat menenangkan tubuhnya. Matanya dipenuhi dengan tekad, dan semangat juangnya membara. Api perang yang berkobar. Yesuan terkejut saat melihat Long Chen seperti ini. Dia tiba-tiba merasa bahwa pemuda ini memiliki kekuatan yang tak terbatas, dan dia hanya bisa menunjukkan sedikit saja. Dia sangat tangguh. Yesuan tidak tahu berapa kali Long Chen telah dikalahkan. Bahkan ada beberapa kali dia berada dalam bahaya mematikan, namun dia menghindarinya semua. Namun, Yesuan tidak menduga bahwa itu adalah jiwa kekaisaran bela diri sejati. Faktanya, banyak orang yang tidak dapat membuat terobosan selama bertahun-tahun tiba-tiba memperoleh pencerahan selama pertempuran. Yesuan mengira bahwa Long Chen sedang mencari pencerahan itu. Faktanya, Long Chen meningkatkan kultifasinya melalui pertempuran. Setelah tujuh hari latihan intensif, di bawah tekanan boneka darah, roh bela diri Long Chen akhirnya berubah. Roh bela diri berbentuk naga itu sepenuhnya berubah menjadi warna merah darah. Dengan integrasi sejumlah besar yuan sejati, yuan sejati Long Chen sekali lagi meroket, dan dia melangkah ke lapisan kesembilan alam bela diri surga. Yesuan dan Long Chen sangat gembira mendengar berita itu. Meskipun True Martial Imperial Soul hanya dapat diaktifkan selama dua jam setiap hari, pertarungan Long Chen jelas berlangsung lebih dari dua jam. Bahkan tanpa True Martial Imperial Soul, ia masih berkultifasi dengan sekuat tenaga. Pada hari ini, usahanya akhirnya membuahkan hasil, dan ia melangkah ke level teratas Heaven Martial Realm. Kekuatan ini, ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh ke enam monster itu. Kekuatan ini jauh lebih kuat dari kekuatanku. Long Chen merasakan kekuatannya sendiri. Dia sedikit emosional, tetapi dia jelas tidak puas. Fiu! Dia menarik nafas dalam-dalam dan melihat Yesuan tersenyum padanya. Di matanya, ada perhatian dan kebanggaan keibuan yang sudah lama tidak dilihat Long Chen. Yesuan. Untuk sesaat, Long Chen begitu gembira hingga lupa memanggil tuannya. Ya, Yesuan juga tidak menyadarinya. Bantu aku mencapai alam bela diri dewa, kata Long Chen penuh semangat. Alam dewa bela diri miliknya, dao miliknya, seberapa mengerikankah itu? Long Chen juga menantikannya. Berkah surgawi, mari kita pergi ke puncak menara warna-warni. Itu adalah tempat yang paling dekat dengan jalan surgawi. Long Chen mengangguk. 973. Hampir di saat berikutnya, Long Chen dan Yesuan kembali ke titik tertinggi menara pelangi. Bisa dikatakan itu adalah tempat di mana Yesuan paling sedih. Namun, Yesuan datang ke sini tanpa ragu-ragu, yang berarti dia benar-benar telah melupakan masalah antara dirinya dan sumo. Bersama Long Chen, dia juga bekerja keras untuk pertempuran yang mungkin terjadi di makam dewa pembantaian. Saat ini, hanya dua keluarga yang tahu tentang makam dewa pembantaian. Itu masih bagus. Jika orang lain terlibat, keluarga Su dan keluarga Ye mungkin tidak akan punya kesempatan. Perlu diketahui bahwa di Serene Hell Mansion, yang paling dekat dengan makam dewa pembantaian, sudah ada beberapa orang setingkat kaisar neraka. Tak perlu dikatakan lagi, Mingdi dan penguasa Serene Hell Mansion. Di titik tertinggi menara pelangi, Long Chen duduk bersila. Di depan matanya adalah seluruh dunia yang luas. Menara pelangi sangat tinggi, jadi ketika dia melihat ke bawah dari sini, dia bisa melihat hampir setengah dari kota utama. Penglihatan Long Chen sangat bagus. Dia bisa melihat setiap detail kota utama dari sini. Sekarang, kamu berada di alam bela diri langit sempurna. Jika kamu ingin mencapai alam bela diri dewa, selain penyatuan jiwa dan roh bela diri, kamu juga harus menemukan daomu sendiri, jalur kultifasimu sendiri. Aku dapat membantumu dalam hal itu. Setidaknya, aku dapat memberimu beberapa petunjuk. Namun, pemahaman akhir masih bergantung padamu, kata Yesuan, yang berdiri di belakang Long Chen. Daoku sendiri. Apakah itu langkah yang paling penting? Apa jalan kultifasiku? Long Chen tidak menoleh. Dia berpikir dengan hati-hati. Sebenarnya, karena jalur kultifasimu sangat mirip dengan keluarga Ye, aku bisa memberimu beberapa petunjuk. Yang disebut makam Dewa Pembantai. Saat itu, Dewa Pembantai Ye Wushang mengolah dawa pembantaian. Itu adalah sifat yang sangat unik darinya. Seluruh keluarga Ye tampaknya mewarisi sifat ini. Oleh karena itu, semua jalur kultifasi kita terkait dengan pembantaian. Bagaimanapun, kita memiliki garis keturunan tujuh pembantaian di tubuh kita. Sedangkan untukmu, aku tidak bisa melihat melalui tubuhmu. Tetapi aku yakin bahwa darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah pembantaian. Ye Suan menatap punggung Long Chen dengan tekat. Jalan Pembantaian. Long Chen mengerti bahwa setelah menyerap esensi darah naga roh darah primordial, tubuhnya berubah dari manusia menjadi naga suci kuno. Naga roh darah primordial adalah naga leluhur yang legendaris. Karakteristik khususnya memiliki dampak besar pada Long Chen. Meskipun ia belum menyerap semua esensi darah, Long Chen sudah menjadi naga roh darah primordial yang sedang dalam proses kelahiran. Setiap naga leluhur memiliki aturannya sendiri. Misalnya, aturan naga kosmik void adalah waktu dan keabadian, sedangkan aturan naga spiritual darah primordial adalah pertumpahan darah dan pembantaian. Dengan kata lain, dao sebenarnya adalah dasar dari aturan. Di alam bela diri dewa, seseorang harus membentuk daonya sendiri dan kemudian perlahan-lahan menjadi dewasa. Suatu hari, ia akan dapat menyentuh level aturan. Dalam hati Long Chen, ada sedikit pemahaman. Pada saat yang sama, dia tahu betul aspek mana dari daonya yang berada. Benar saja, itu darah dan pembantaian. Tidak jauh dari sepuluh. Jika itu adalah dao pembantaian, aku mungkin bisa membantumu. Yesuan berkata sambil tersenyum, suaranya penuh kelembutan. Sejujurnya, aku tidak dilahirkan untuk menjadi terlalu kuat. Mengenai dao pembantaian, atribut tubuhku memutuskan aku untuk menempuh jalan ini. Namun bagi kepribadianku, itu bukanlah jalan yang paling cocok. Oleh karena itu, keterbatasan terbesarku adalah keterbatasan daoku sendiri. Namun, kau berbeda, Long Chen. Aku dapat merasakan bahwa kau pasti telah membunuh banyak orang untuk mencapai alammu saat ini, dan cara membunuhmu jauh lebih kuat daripada cara membunuhku. Tentu saja, dao pembantaian tidak berarti membunuh orang yang tidak bersalah. Dao ini adalah dao tertinggi yang menghukum kejahatan dan menegakkan kebaikan, menegakkan keadilan, dan melindungi yang lemah. Dao pembantaian adalah metode berdarah besi. Bahkan jika itu hanya membunuh, dao pembantaian juga dapat menjadikan seseorang-seorang raja. Saat dia mengatakan ini, tangan lembut Yesuan dengan lembut menyentuh kepala Long Chen. Long Chen mempercayainya, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah menyakitinya. Satu hal yang Long Chen pahami adalah bahwa kepribadian Yesuan tidak cukup berdarah besi. Kebanyakan wanita baik hati, oleh karena itu, dao pembantaian tidak begitu cocok untuknya. Namun karena garis keturunan tujuh pembantaian, dia hanya bisa menempuh jalan ini. Namun, Long Chen berbeda. Baik kemauannya maupun atribut tubuhnya, semuanya terkait erat dengan dao pembantaian. Dari telapak tangan Yesuan, Long Chen merasakan energi dingin memasuki tubuhnya. Dengan suara keras, dunia berwarna merah darah muncul di depannya. Kota utama spektra telah menghilang, dan yang muncul di depannya adalah medan perang yang sebenarnya. Dikelilingi oleh banyak orang, ada sosok yang mengayunkan pedang di tangannya. Setiap kali dia mengayunkannya, satu nyawa akan diambil. Sosok itu tampak persis seperti Yesuan. Adegan ini tiba-tiba membuat Long Chen merasakan banyak emosi. Dalam benaknya, Yesuan tidak terlihat seperti ini. Dia seharusnya menjadi putri yang lembut, tetapi dalam adegan ini, dia tampak memikul misi penting, membunuh tanpa henti. Orang-orang yang dibunuhnya bukanlah orang sungguhan. Setiap kali dia membunuh satu orang, sosok baru akan terbentuk dan menyerangnya, berteriak-teriak dan berteriak-teriak. Setiap sosok memiliki ekspresi garang di wajah mereka. Kekacauan memenuhi seluruh medan perang. Melihat pemandangan ini, Long Chen tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia tiba-tiba merasa bahwa Yesuan dalam pemandangan itu mirip dengan dirinya. Faktanya, selama perjalanannya, ia jarang mengambil inisiatif untuk menyerang orang, dan sebagian besar waktu, ia bersikap pasif dalam melawan. Hanya musuh yang benar-benar ia benci yang akan dibunuh oleh Long Chen. Namun karena itu, masalah tak kunjung berakhir. Demi melindungi dirinya, demi melindungi orang-orang di sekitarnya, demi mengejar apa yang diinginkannya, ia harus menggunakan pedang di tangannya untuk mengukir jalan terang. Sekarang, Long Chen sangat jelas tentang jalan yang ingin ia lalui. Tentu saja, ada sedikit perbedaan dengan Yesuan. Dao pembantaian Yesuan adalah miliknya sendiri, ditentukan oleh garis darah tujuh pembunuhnya, sedangkan dao pembantaian Long Chen berasal dari naga roh darah kuno. Melihat pemandangan ini, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya mendidih. Di dalam darahnya, tampaknya ada bayangan naga roh darah kuno yang tak terhitung jumlahnya yang telah dikenali, dan mereka meraum dengan gila. Selama proses ini, tubuh Long Chen dan roh bela diri keduanya mengalami beberapa perubahan. Esensi darah yang dulunya milik naga roh darah kuno kini telah menyatu dengan tubuh Long Chen. Saat ini, 1% esensi darah itu menuntun setiap bagian tubuh Long Chen, dan kehendak milik naga roh darah kuno mengalir ke setiap partikel tubuh Long Chen. Inilah dao pembantaian dari naga roh darah kuno. Faktanya, Kiten pernah berkata bahwa naga roh darah kuno termasuk dalam perkemahan naga jahat di antara naga leluhur. Daonya belum tentu benar, dan membunuh itu sendiri adalah semacam penghancuran kehidupan. Namun dari sudut pandang lain, kemajuan hanya akan terjadi jika ada persaingan. Yang lemah adalah yang kuat, dan hanya yang terkuat yang bertahan hidup. Yang kuat bertahan hidup dengan membunuh. Dengan cara ini, seluruh umat manusia, atau bahkan semua kelompok makhluk hidup, akan berkembang ke arah yang positif. Masyarakat yang harmonis tidak akan mampu melawan saat menghadapi musuh eksternal. Long Chen tidak peduli apakah itu benar atau tidak. Selama digunakan dengan benar, dao atau aturan apapun akan menjadi benar. Jalan pembantaiannya sebenarnya sangat sederhana, yaitu melindungi dirinya sendiri, melindungi orang-orang di sekitarnya, dan pada saat yang sama, mengejar tujuannya sendiri. Dari esensi darah naga roh darah kuno, dao pembantaian diaktifkan. Long Chen merasa telah memahami banyak hal, dan jiwanya memiliki perasaan transendensi. Long Chen tahu bahwa di dalam tubuhnya, ia berpikir dengan jiwanya, dan roh bela dirinya adalah sumber kekuatan tubuhnya. Ketika ia memahami dao, ia tiba-tiba menyadari bahwa jiwanya sedang mengalami transformasi yang mengejutkan. Itu adalah transformasi yang tidak dapat dilihat sama sekali. Namun, Yesuan dan Long Chen bisa merasakan perubahannya. Wajah Yesuan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia sangat terkejut. Dalam waktu yang singkat, aku telah menemukan daoku sendiri, dan jiwaku telah ditingkatkan. Sungguh keajaiban. Proses ini sebenarnya sangat merepotkan. Banyak orang di alam bela diri surga ke-9 terjebak di tempat ini, dan mereka tidak dapat menemukan dao mereka sendiri. Yesuan berpikir bahwa dia dapat membantu Long Chen karena dia pikir daonya mirip dengan dao Long Chen. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Long Chen akan secepat itu. Melihat punggung pemuda di depannya yang penuh tekat, Yesuan tiba-tiba merasa sedikit linglung. Dia tiba-tiba merasa bahwa pemuda ini memiliki aura misterius yang tidak dapat dia lihat. Tidak peduli apapun, selama dia bisa merasakan keberadaan daunnya, itu seperti dia telah menemukan kunci untuk membuka pintu menuju alam bela diri dewa. Dia hanya perlu menggunakan kunci ini untuk membuka pintu. Long Chen pasti akan mencapai alam bela diri dewa, Yesuan merasa sangat beruntung. Cepatlah dan ambil pil keberuntungan bela diri ilahi. Pil keberuntungan bela diri ilahi dapat membantu mempercepat penyatuan jiwa ilahi dan roh bela diri Anda. Proses ini biasanya akan memakan waktu lama, bahkan mungkin satu atau dua tahun, tetapi Anda memiliki pil keberuntungan bela diri ilahi. Satu atau dua hari sudah cukup. Setelah mengatakan itu, Yesuan mundur beberapa langkah dan memberi ruang kepada Long Chen. Dia sangat percaya pada Long Chen, karena Long Chen adalah tipe orang yang hanya perlu dia katakan beberapa patah kata saja dan dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Pada saat berikutnya, Long Chen membalik tangannya dan pil keberuntungan bela diri suci muncul di tangan Long Chen. Efek dari pil keberuntungan bela diri ilahi hanya bisa dikatakan terlalu misterius. Faktanya, pil keberuntungan bela diri ilahi adalah pil dewa kelas satu, dan nilainya bahkan tidak setinggi pil kecantikan luar biasa. Pil itu tidak dapat secara langsung memungkinkan orang untuk mencapai alam bela diri ilahi, juga tidak dapat mempromosikan penggabungan jiwa ilahi dan jiwa bela diri. Pil itu hanya dapat mempercepat prosesnya, tetapi ini sudah cukup. Jika kau ingin mencapai alam bela diri dewa, masih ada beberapa langkah lagi. Aku akan menjelaskannya kepadamu secara rincin langkah demi langkah, dengarkan baik-baik. Pertama, kau harus meminum pil keberuntungan bela diri dewa dan mencapai roh bela diri dewa. Baru setelah itu kau akan dapat memicu anugerah surgawi dan sepenuhnya mengubah konstitusi tubuhmu untuk mencapai tubuh bela diri dewa. Tubuh bela diri dewa mengacu pada konstitusi tubuh yang memiliki 9999 titik akupuntur dan 100 ribu meridian. Meskipun mempertahankan tubuh manusia, seorang kultifator alam bela diri dewa hanya perlu melihat ke dalam dirinya sendiri untuk menemukan bahwa tubuhnya telah berkembang ratusan atau bahkan ribuan kali lipat. Longchen merasa bahwa ketika dia pertama kali melihat Li Suanji dahulu kala, Li Suanji disegel dalam peti mati perunggu kuno, dan tubuhnya sangat besar. Ukuran sebesar ini pasti ada hubungannya dengan alam bela diri dewa, atau bahkan lebih tinggi. 974 Sebenarnya, jumlah titik akupuntur di tubuh seseorang juga terkait dengan fisiknya. Klan Yekita memiliki garis keturunan tujuh pembunuh. Aku telah membangkitkan tiga garis keturunan, jadi jumlah titik akupuntur menjadi tiga kali lebih banyak dari sebelumnya. Jumlah titik akupuntur terkait dengan jumlah asal ilahi. Oleh karena itu, aku lebih kuat dari yang lain dalam hal asal ilahi. Di prefektur neraka Serene, garis keturunan tujuh pembunuh dapat meningkatkan jumlah titik akupuntur sebanyak tujuh kali lipat. Dengan kata lain, Dewa Pembantai, Ye Wushang, memiliki 700 ribu titik akupuntur. Garis keturunan tujuh pembunuh dianggap lebih unggul di prefektur neraka Serene, tetapi dibandingkan dengan seluruh wilayah Kekaisaran Beladiri Sejati, itu tidak ada apa-apanya. Di inti wilayah Kekaisaran Beladiri Sejati, di Istana Kekaisaran Beladiri Sejati, ada banyak orang yang telah membentuk 100 ribu titik akupuntur setelah mencapai alam Beladiri Dewa. Tingkat tertinggi, mereka yang memiliki garis keturunan yang menentang surga, dapat membentuk 1 juta titik akupuntur. Mereka baru saja memasuki alam Beladiri Dewa, tetapi mereka sudah memiliki kekuatan 100 kali lipat dari tingkat pertama alam Beladiri Dewa biasa. Anda dapat membayangkan betapa mengerikannya bakat semacam itu. Ketika Longchen mulai meminum pil keberuntungan Beladiri Suci, Yesuan menjelaskan kepadanya. Apakah ini ada hubungannya dengan fisik? Aku ingin tahu berapa banyak titik akupuntur yang bisa kubentuk dengan tubuh naga roh darah kuno. Aku sangat menantikannya. Tingkat pertama alam Dewa Beladiri disebut alam langit berbintang. Titik-titik akupuntur tersebar di seluruh tubuh, dan kekuatan tak terbatas terkandung di dalamnya. Pil keberuntungan Beladiri Ilahi adalah benda yang sangat ajaib. Setelah masuk ke mulut Longchen, pil itu benar-benar menghilang. Kemudian, Longchen merasa bahwa pikiran dan perasaannya secara paksa dikeluarkan dari tubuhnya. Awalnya, mereka berada dalam keadaan bebas, tetapi sekarang, mereka tampaknya terpisah dari tubuhnya dan terkondensasi menjadi bola yang tak terlihat. Pil keberuntungan Beladiri Ilahi adalah fondasi pikiran Longchen, tempat ingatannya berada, dan roh Beladiri adalah kendali yang dimiliki Longchen atas tubuhnya. Sebelum tiga alam Beladiri besar, roh Beladiri hanya samar-samar, dan kekuatan serta ketepatan kendalinya tidak cukup. Sebelum alam Beladiri Dewa, jiwa ilahi Longchen juga samar-samar. Ketika jiwa ilahi mengembun menjadi bola yang tak terlihat, Longchen tiba-tiba merasa bahwa mata dan telinganya jernih, dan seluruh dunia jauh lebih jernih. Di bawah pengaruh pil keberuntungan Beladiri Ilahi, jiwa ilahi mengembun menjadi tubuh padat dengan kecepatan yang sangat cepat. Secara bertahap, Longchen samar-samar dapat melihat bahwa di lautan kesadarannya ada sosok putih kabur-berkabut yang merupakan jiwa ilahinya. Jiwa Longchen masih manusia. Ini berarti esensinya masih manusia. Namun, jiwa Beladiri dan jiwa pedang didantiannya telah berubah menjadi naga. Di lautan kesadarannya, jiwa ilahi berangsur-angsur mengembun. Bagus sekali, aku sudah merasakan keberadaan jiwa ilahi di tubuhmu. Bagi orang yang belum mencapai alam Beladiri Dewa, jiwa ilahi memiliki semacam kekuatan wawasan yang akan membuat orang merasa tertekan. Di masa depan, jika kamu mencapai alam Beladiri Dewa tingkat kedua, jiwa ilahi yang diturunkan sebenarnya akan dihasilkan dari jiwa ilahi. Tepatnya, jiwa ilahimu yang telah membuka matanya. Ketika jiwa ilahimu cukup kuat dan sepenuhnya terpisah dari tubuhmu, jiwa ilahi dan roh Beladiri secara alami akan menyatu. Pada saat ini, di dunia Longchen, suara Yesuan sepertinya datang dari tempat yang sangat jauh. Longchen mengerti. Dengan seseorang yang membimbingnya, perasaan ini sungguh berbeda. Setelah sekitar setengah hari, sosok berkabut putih itu akhirnya mengembun lebih banyak lagi, berubah menjadi Longchen kecil, yang penampilannya mirip dengan Longchen. Pada saat ini, kekuatan magis membuat jiwa ilahi ini bergerak menuju roh Beladiri di atas batu giyok naga misterius. Roh Beladiri Longchen telah berubah menjadi naga roh darah kuno berwarna merah darah, yang diselimuti kabut merah darah yang samar. Seorang manusia dan seekor naga bertemu di lautan kesadaran ini begitu saja. Untuk sesaat, roh Beladiri berbentuk naga berwarna merah darah itu tampaknya telah membuka matanya, menatap jiwa ilahi dan mengeluarkan raungan, suara itu mengguncang seluruh lautan kesadaran. Itu bukan karena rasa takut, tetapi karena kegembiraan yang telah lama ditunggu. Tanpa ketegangan, jiwa ilahi putih berbentuk manusia dan roh Beladiri merah darah berbentuk naga tiba-tiba mulai menyatu. Tanpa ketegangan, jiwa ilahi sepenuhnya menyatu ke dalam tubuh Longchen, membentuk roh Beladiri Dewa Longchen. Sebelumnya, Longchen tidak mengeluarkan suara apapun, semuanya tenang, tetapi bagi Yesuan, roh Beladiri Dewa Longchen yang baru saja bergabung tampaknya agak terlalu menindas. Aura yang membuatnya gemetar keluar dari tubuh Longchen. Di tubuh Longchen, sisik merah darah itu tiba-tiba muncul, menutupi seluruh tubuh Longchen dengan sisik merah darah dan duri tulang. Yesuan tiba-tiba merasa bahwa di dalam tubuh kecil Longchen, ada penguasa super dari zaman kuno. Sekalipun dia sudah berada di alam Dewa Beladiri tingkat kelima, yang mana jauh lebih kuat dari Longchen, namun saat dia menatap Longchen saat itu, Yesuan tetap merasakan jantungnya berdebar-debar, yang membuatnya mundur beberapa langkah. Mungkin ini akan menarik perhatian sebagian orang, aku akan menutup area di sekitarnya terlebih dahulu. Berkat jalan surga dapat menyebabkan beberapa gangguan. Biasanya, berkat jalan surga membutuhkan seseorang untuk melindunginya, jika tidak, jika seseorang menyerang selama berkat jalan surga, itu akan menjadi tragedi. Tidak hanya alam Beladiri Dewa akan terganggu, pada saat itu, bahkan seorang anak kecil di tingkat pertama alam Beladiri surga dapat membuat kekuatan Longchen menjadi kacau dan membunuhnya. Di bawah kendali Yesuan, cahaya merah darah samar-samar mengelilingi Longchen dan secara bertahap meluas hingga berdiameter beberapa ratus meter, sepenuhnya mengelilingi Longchen dan Yesuan. Dari sudut pandang orang luar, pagoda indah tujuh warna itu tampaknya tidak bergerak sama sekali. Itu karena Yesuan telah memblokirnya secara langsung. Longchen berkonsentrasi untuk menyatu dengan Roh Beladiri Dewa. Ketika jiwa ilahi menyatu dengan Roh Beladiri, Longchen merasa bahwa Roh Beladiri yang awalnya mati tiba-tiba menjadi hidup, seolah-olah memiliki kecerdasan dan mulai menjadi nyata. Jiwa ilahi yang putih dengan cepat menyatu dengan Roh Beladiri, dan Roh Beladiri yang awalnya berwarna merah darah mengalami transformasi besar. Kabut merah darah langsung menutupi Roh Beladiri, dan samar-samar, Longchen melihat bahwa ada banyak sisik padat pada Roh Beladiri. Ketika kabut merah darah menghilang, Roh Beladiri Dewa yang baru dan lincah muncul di depan Longchen. Ini, ini aku. Dewa Roh Beladiri adalah fondasi seseorang. Meskipun tubuh lingkih hancur, dia masih mengandalkan kekuatan Dewa Roh Beladiri untuk bergaul dengan Longchen dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Longchen tentang Dewa Roh Beladiri adalah dia, yang mana itu benar. Di depannya ada seekor naga kecil berwarna darah. Ini tidak diragukan lagi adalah penampakan naga darah spiritual primordial. Ini adalah pertama kalinya Longchen melihat naga darah spiritual primordial yang begitu terperinci. Seperangkat informasi muncul dalam pikiran Longchen. 999.999.999.999.999.999. Meskipun tubuh naga kecil di depannya kecil, ada sekitar 1 miliar sisik di atasnya. Meskipun kecil, niat membunuh berdarah dalam tubuh kecil ini membuat Longchen bahkan bergidik, belum lagi Yesuan yang ada di luar. Setelah Roh Beladiri Dewa menyatu, Longchen perlahan membuka matanya, dan cahaya merah darah keluar dari matanya. Pada saat itu, orang bisa melihat naga dewa merah darah menari di kedua bola matanya. Yesuan mundur beberapa langkah. Ketika Longchen menyatu dengan Roh Beladiri Dewa, bayangan naga suci berwarna merah darah melingkari tubuh Longchen. Kepala naga merah darah yang ganas itu menatap Yesuan yang berada di sebelahnya. Meskipun Longchen tampaknya menekan kekuatannya, tekanan kuno itu masih membuat Yesuan duduk di tanah. Dia berkeringat deras. Ketika Longchen membuka matanya, rasa takut yang datang dari lubuk jiwanya akhirnya menghilang. Naga. Naga ilahi. Yesuan berdiri. Wajah cantiknya pucat saat dia menatap Longchen. Matanya gemetar. Siluet naga ilahi yang baru saja muncul membuatnya sedikit takut. Ketika dia menyadari siapa Longchen, dia bahkan lebih terkejut lagi. Kou adalah sang pendekar naga yang legendaris. Tidak heran, tidak heran. Jika bukan seorang pendekar yang menentang surga, mustahil bagi Longchen untuk menantang mereka yang berada di level yang lebih tinggi darinya. Dia hanya berada di level ke-8 alam bela diri surga, tetapi dia sudah bisa membunuh seorang pendekar alam bela diri dewa. Hanya seniman bela diri naga yang bisa menjelaskannya seperti itu. Hanya ada beberapa seniman bela diri naga legendaris di seluruh tiga wilayah kekaisaran. Longchen baru saja menyatu dengan roh bela diri dewa, dan itu adalah momen krusial baginya untuk memahami dao surgawi. Melihat bahwa Yesuan sudah mengetahui identitasnya, Longchen sama sekali tidak khawatir. Matanya dipenuhi dengan ketulusan saat dia berkata, tolong rahasiakan ini untukku. Jangan beritahu siapapun. Longchen percaya pada karakter Yesuan. Dia pasti orang yang bisa dipercaya. Yesuan masih dalam keadaan terkejut. Tekanan dari naga suci dan identitas Longchen sebagai seniman bela diri naga berdampak besar padanya. Setelah beberapa saat, dia pulih dan berkata dengan suara gemetar, jangan. Jangan khawatir. Ledakan. Tepat pada saat itu, ada gerakan besar yang datang dari tubuh Longchen. Yesuan tahu bahwa pemberian surgawi akan segera dimulai. Bantu aku menyembunyikan gerakannya. Pada saat kritis ini, Longchen berkata dengan keras. Dia punya firasat bahwa saat dia mencapai alam bela diri dewa, akan ada pergerakan besar. Lagi pula, perpaduan roh bela diri dewa dan roh bela diri dewa telah membentuk versi nyata dari roh bela diri dewa naga darah kuno dengan sisik hampir 1 miliar. Dia masih belum tahu anugerah surgawi macam apa yang akan dibawa oleh roh bela diri dewa ini. Pada saat itu, tubuh Longchen mengalami perubahan besar. Roh bela diri dewa yang baru terbentuk mengeluarkan kekuatan misterius. Itu seperti serangkaian perintah, menyesuaikan perubahan dalam tubuhnya. Tampaknya itu adalah evolusi. Pada saat yang sama, gelombang energi lain melesat ke langit, menyebabkan seluruh langit bergetar dan awan melonjak. Gelombang energi yang sangat besar, tekanan langit dan bumi, turun. Apa yang disebut, pemberian surgawi, tidak jauh darinya. 975 Yesuan, yang sangat terkejut, bereaksi pada saat ini. Dia mengerti bahwa jika identitas Longchen bocor, itu pasti akan menyebabkan keributan di seluruh true martial imperial domain. Itu pasti akan memberinya masalah tanpa akhir atau bahkan kematian. Karena itu, masalah ini tidak boleh dibocorkan. Bahkan sekarang, dia masih harus membantu Longchen menyembunyikan gerakannya. Pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Perubahan roh bela diri dewa sesuai dengan harapannya. Setelah roh bela diri dewa memberikan serangkaian perintah untuk mengubah tubuh bela diri dewa, naga roh darah kuno yang ditekan oleh naga giyok misterius benar-benar bergerak. Esensi darah naga roh darah kuno yang lengkap dipisahkan dari laut kesadaran. Ia langsung melintasi laut kesadaran dan memasuki tubuh Longchen, berpartisipasi dalam perubahan besar yang terjadi di tubuh Longchen. Ketika sepersepuluh dari esensi darah naga leluhur ini muncul, perubahan besar yang tak tertandingi mulai terjadi. Gemuruh. Tubuh Longchen mulai bergejolak. Dalam waktu singkat, sepersepuluh darah esensi terbagi menjadi puluhan juta bagian dan menyatu dengan setiap sudut tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Pada saat yang sama, seolah-olah telah dipanggil oleh darah naga, pusaran yang telah terbentuk di langit, yang merupakan daul langit, mulai membesar dalam ukuran dan ketebalan dengan cepat. Di langit di atas seluruh kota Roh, pusaran yang sangat besar mulai terbentuk. Ukuran pusaran ini hampir sama dengan kota yang dapat menyerap sepuluh juta orang. Pada saat ini, semua orang menyadari perubahan ini dan berjalan keluar dari gedung untuk menyaksikan pemandangan yang mengejutkan ini. Lapisan awan yang tak terhitung jumlahnya bergulung dan bergemuruh. Di dalam awan yang sangat banyak itu, ada kekuatan putih susu yang semurni susu. Jika kekuatan ini dilepaskan, seluruh kota penguasa hantu akan berubah menjadi abu. Kekuatan putih susu yang terbungkus awan itu sebenarnya adalah apa yang disebut Dao Surgawi. Itu adalah kekuatan yang diberikan surga dan bumi kepada para pejuang yang telah mencapai alam bela diri ilahi. Inilah yang disebut pemberdayaan Dao Surgawi. Namun, aturan-aturan anugerah Surgawi terlalu besar. Aturan-aturan itu lebih dari 10 ribu kali lipat aturan orang biasa. Diameter pusaran air di atas kepala orang biasa hanya sekitar 100 meter. Namun, diameter pusaran air tebal ini ribuan kali lebih besar. Tak perlu dikatakan, dalam hal ketebalan, pusaran air Dao Surgawi jauh lebih tebal dari itu. Keributan yang begitu besar diperhatikan oleh semua orang di kota penguasa hantu. Bahkan orang-orang dari kota lain dapat melihat pemandangan yang begitu besar dan spektakuler, belum lagi para ahli dari istana penguasa kota dan orang-orang dari istana penguasa neter. Dengan pusaran air Dao Surgawi yang begitu besar di atas kota roh utama, tidak seorang pun dapat memastikan siapa yang menerima anugerah Dao Surgawi. Seseorang di kota hantu utama akan mencapai alam seni bela diri dewa. Para ahli dari klan Ye berjalan keluar dari mansion tuan kota dan menatap pemandangan di hadapan mereka dengan mata yang amat terkejut. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Kekuatan Dao Surgawi lebih dari 10 ribu kali lipat kekuatan orang biasa. Bagaimana mungkin seseorang bisa mencapai level seperti itu? Mungkinkah dia telah membuka 90 juta, hampir 100 juta lubang di tubuhnya? Sungguh lelucon, bagaimana mungkin orang seperti itu ada? Yesisi memandang orang yang berbicara dengan jijik dan memarahinya. Kekuatan Dao Surgawi 10 ribu kali lipat sama sekali tidak mungkin. Bahkan di Istana Kaisar bela diri sejati, tidak akan ada orang seperti itu. Faktanya, tidak ada orang seperti itu sejak zaman kuno. Oleh karena itu, pasti ada alasan lain mengapa kekuatan Dao Surgawi berkumpul di sini. Apa sebenarnya itu? Kekuatan sebesar itu tidak mungkin dibuat oleh manusia. Menurutku, kita tidak boleh bertindak gegabuh tanpa berpikir. Jika kita membuat marah Dao Surgawi, konsekuensinya akan sangat serius. Di dunia ini, Dao Surgawi bagaikan dewa tidak bisa diganggu-gugat. Khususnya, fenomena yang tidak dapat dijelaskan ini membuktikan keberadaan Dao Surgawi. Di tempat latihan pasukan Neterward, kelompok sumo yang terdiri dari tiga orang telah berangkat menuju laut darah Neterward. Di sini, yang terkuat hanya seorang komandan beranggotakan 10 ribu orang. Melihat pemandangan yang begitu megah, seluruh langit tertutup awan kelabu, seolah-olah ada lautan di langit. Semua orang saling memandang dengan cemas. Haruskah kita naik dan melihatnya? Belasan kapten berkumpul dan menatap pemandangan di langit dengan kaget. Kekuatan sebesar itu tidak mungkin dibuat oleh manusia. Kekuatan ini melampaui kekuatan yang telah kita kembangkan selama ribuan tahun. Kita tidak boleh mengambil risiko. Benar sekali. Ketika General Mo dan yang lainnya pergi, mereka memerintahkan kita untuk tidak bertindak gegabuh. Kita hanya perlu mematuhi perintah yang biasa. Namun, lebih baik menggunakan burung boneka untuk memberitahu General Mo tentang apa yang terjadi di sini. Benar. Kalian tetaplah di sini dan lihat saja. Aku akan melakukannya sekarang. Banyak sekali orang yang menatap pusaran Dao Surgawi, yang begitu besarnya hingga membuat orang takut untuk mengompol. Pada saat ini, Longchen berada tepat di bawah pusaran Dao Surgawi, dan Yesuan hanya bisa menggunakan kultifasinya yang kuat untuk menstabilkan dirinya di samping Longchen. Dia sudah bisa merasakan bahwa Longchen tampaknya telah memperoleh kekuatan baru, atau mungkin itu adalah garis keturunan. Garis keturunan inilah yang tiba-tiba muncul, dan itu menyebabkan pusaran Dao Surgawi yang sudah dalam keadaan aslinya berkembang seratus kali lipat. Awalnya, Longchen mampu menahan kekuatan seratus kali lipat. Dengan tambahan sepersepuluh esensi darah leluhur naga, ia mampu menahan kekuatan sepuluh ribu kali lipat. Sepuluh ribu. Yesuan benar-benar tercengang melihat jumlahnya. Dia baru saja memberitahu Longchen bahwa bahkan orang paling berbakat di Istana Kaisar Beladiri sejati seharusnya hanya mampu menahan kekuatan seratus kali lipat. Namun, Longchen memberinya sepuluh ribu. Apakah seniman Beladiri naga benar-benar mencapai tingkat yang menantang surga? Yesuan merasa seolah-olah sedang bermimpi, dan itu adalah mimpi yang konyol. Namun, kenyataan mengatakan kepadanya bahwa itu bukanlah mimpi. Pemuda itu memiliki eksistensi yang mengerikan. Yesuan dapat merasakan bahwa karena kekuatan itu, tubuhnya mengalami evolusi yang menantang surga. Meskipun penampilan tubuhnya tidak berubah, dalam persepsi Yesuan, tubuh Longchen mengembang tanpa batas. Yang berbeda dari Yesuan adalah bahwa tidak peduli seberapa besar Yesuan tumbuh, tubuhnya masih dalam bentuk manusia. Namun, Longchen bergerak maju menuju naga ilahi primordial. Seperti yang diharapkan dari seorang seniman Beladiri naga. Apakah aspek yang menantang surga dari seorang seniman Beladiri naga mulai terlihat di alam Beladiri ilahi? Karena dia berdiri sangat dekat dengan Longchen, Yesuan dapat merasakannya. Ketika pemberdayaan daosurgawil Longchen berakhir, tidak seorang pun akan mengetahui bahwa dia adalah seorang seniman Beladiri naga. Yesuan punya misi penting, yaitu membantu Longchen menutupi fakta bahwa dia adalah seorang seniman Beladiri naga. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang menonton. Jika berita itu sampai tersebar, itu akan merepotkan. Gemuruh. Tepat saat tubuh Longchen membesar dengan cepat dan ia menjadi sangat haus, sebuah suara keras terdengar. Di atas kepalanya, di tengah pusaran awan, sebuah kekuatan putih susu turun dari langit menuju Longchen. Dalam sekejap mata, ia muncul di depan Longchen. Pada saat ini, tubuh Longchen ditutupi oleh sisik naga berwarna merah darah. Gambar naga dewa bersinar di tubuhnya. Ketika pemberdayaan Dao Surgawi tiba, Longchen tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan kuno. Pada saat yang sama, Yesuan melihat gambar naga dewa berwarna merah darah di belakang Longchen, meraung ke arah langit. Kekuatan pemberdayaan Dao Surgawi tampaknya telah tersedot masuk. Kecepatan turunnya tiba-tiba meningkat, dan langsung ditelan oleh gambar naga dewa yang diubah oleh Longchen. Gemuruh. Di langit, pusaran awan berjatuhan. Kekuatan putih susu semakin mengecil di bawah serangan naga suci. Yesuan menggunakan kekuatannya sendiri untuk menutupi citra naga suci. Untungnya, tidak ada yang berani memeriksa di depan pemberdayaan Dao Surgawi. Jika tidak, identitas Longchen sebagai seniman bela diri naga akan terungkap. Lihat, pusaran itu tampaknya mengecil. Sudah kubilang, itu hanya fenomena alam, sebentar lagi akan hilang. Kalau mereka tahu kekuatan itu diserap oleh satu orang saja, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Satu orang telah menyerap kekuatan puluhan ribu kultifator di tingkat pertama alam bela diri ilahi. Kekuatan putih susu memasuki tubuh Longchen dengan kecepatan yang sangat cepat, berubah menjadi kekuatan Longchen sendiri. Dapat dikatakan bahwa ini adalah hadiah dari Dao Surgawi. Tubuh Longchen mengembang dengan cepat. Ia merasa bahwa ia sekarang dapat membungkus seluruh kota roh. Karena penambahan darah naga dan Dao Surgawi, ia merasa bahwa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbatas. Kekuatan ini dapat memungkinkannya untuk menghancurkan seluruh kota roh dalam sekejap. Dalam kesadarannya, dia bukan lagi manusia, melainkan naga suci berwarna merah darah. Tentu saja, di permukaan, dia masih manusia. Ketika kekuatan Dao Surgawi melonjak, titik-titik merah darah mulai muncul di tubuh besar Longchen. Di antara titik-titik itu, meridian mulai terbentuk. Dalam waktu singkat, jaringan yang sangat besar terbentuk di tubuh Longchen. 99.999.999 titik akupuntur. Satu titik akupuntur lagi akan menjadi seratus juta. Pada saat yang sama, jumlah meridian akan menjadi satu miliar. Dibandingkan dengan naga roh darah abadi yang asli, Longchen masih jauh tertinggal. Namun, dibandingkan dengan orang biasa, jumlah titik akupuntur dan meridian yang dimilikinya, dan bahkan konstitusi tubuhnya puluhan ribu kali lebih kuat daripada orang biasa. Ini adalah aspek yang sungguh menantang surga dari para ahli bela diri naga leluhur. Ketika kekuatan dao surgawi sepenuhnya diresapi ke dalam tubuh Longchen, kekuatan itu diubah oleh jiwa bela diri dewa Longchen. Sungai merah darah mengalir melalui titik-titik merah darah yang tak terhitung jumlahnya dan meridian merah darah. Dalam waktu singkat, kekuatan yang disebut Longchen sebagai energi ilahi darah naga telah memenuhi tubuh Longchen. Kekuatan sebesar itu seperti lautan bintang yang luas atau sungai yang mengalir deras. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Setiap bintang seperti mata naga, dan setiap meridian ditutupi sisik berwarna merah darah. Satu miliar meridian ini seperti satu miliar naga suci berwarna merah darah yang bercokol di tubuh Longchen, dan titik-titik akupunkturnya seperti mata mereka. Terbungkus dalam jaringan ini adalah organ-organ internal Longchen yang besar. Di bawah nutrisi darah esensi naga leluhur, masing-masing organ internal dan ototnya memancarkan vitalitas yang agung. Meskipun tubuhnya tampak kecil dari luar, ukuran perut Longchen hampir sama dengan seluruh kam pelatihan Neterward Legion. Itu sungguh mengerikan. Aku tidak menyangka transformasi alam bela diri dewaku ternyata jauh lebih mengerikan dari yang kubayangkan. Saat memeriksa tubuhnya sendiri, bahkan dia pun terkejut. Dia tahu bahwa ini semua berkat sepersepuluh darah naga. Di masa depan, untuk setiap sepersepuluh darah naga yang aku peroleh, jumlah titik akupunktur dan jumlah garis keturunan di tubuhku akan meningkat dengan jumlah yang sama. Longchen memiliki firasat yang sangat kuat di dalam hatinya. Dalam perjalanan menuju alam bela diri dewa, setiap kali ia naik level, ia akan menyerap sepersepuluh darah naga. Saat dia menerobos alam bela diri dewa dan mencapai alam pembalasan, dia akan berubah menjadi naga sungguhan dan memperoleh tubuh naga roh darah abadi. 976. Ketika Longchen melihat ke dalam, dia melihat bahwa tubuhnya sebenarnya berbentuk naga. Tubuh besar naga roh darah kuno dapat mengelilingi seluruh kota hantu. Di dalam tubuhnya, ada hampir 100 juta titik akupunktur, yang 10 ribu kali lebih banyak daripada orang biasa. Tidak hanya titik akupunktur, tetapi juga meridiannya 10 ribu kali lebih banyak. Bintang-bintang berwarna merah darah dan jaringan meridian itu seperti naga-naga suci berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya yang melingkari satu sama lain. Meridian-meridian itu ditutupi oleh sisik-sisik naga. Itu adalah tubuh Longchen, dan titik-titik akupunkturnya adalah mata naga. Tekanan yang dimiliki oleh naga spiritual darah kuno pada tubuh Longchen berasal dari mata-mata ini. Kekuatan jalan surga mengalir ke dalam tubuh Longchen, memenuhi titik akupunktur dan meridian Longchen. Di bawah dorongan roh bela diri dewa yang baru terbentuk, esensi sejati mengalami tingkat transformasi baru menjadi esensi ilahi darah naga. Longchen menyadari bahwa dia tidak lagi membutuhkan transformasi jiwa naga, karena tubuhnya selalu dalam kondisi transformasi jiwa naga. Sisik naga merah darah yang halus menutupi tubuhnya yang besar. Namun, di luar, Longchen masih dalam bentuk manusia. Sisik-sisik di tubuhnya berangsur-angsur memudar. Hanya ketika Longchen mengerahkan kekuatan atau ketika orang lain menyerangnya, sisik naga merah darah akan muncul. Dia selalu dalam kondisi transformasi jiwa naga. Dulu, aku tidak bisa dibandingkan dengan yang lain dalam aspek esensi sejati. Namun sekarang, dalam hal esensi sejati, aku telah mencapai level pertama alam bela diri dewa sebanyak 10 ribu kali. Esensi sejati ini setara dengan level ketiga alam bela diri dewa, yang merupakan level sutihan. Dibandingkan dengan sutihan, esensi sejati ku bahkan lebih kuat. Longchen memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya sendiri. Sekarang, dia selalu dalam kondisi transformasi jiwa naga. Meskipun dia tampak seperti manusia, itu sebenarnya kondisi terkuatnya. Dalam hal zenyuan saja, aku dan sutihan, yang baru saja memasuki level ketiga alam bela diri ilahi, berada pada level yang hampir sama. Namun, alam bela diri ilahi tidak sesederhana zenyuan. Level ketiga alam bela diri ilahi, alam makhluk surgawi, dapat menarik kekuatan langit dan bumi. Dengan domain yang lengkap, seseorang dapat mengeluarkan kekuatan tempur yang hebat selain zenyuan, belum lagi level keempat alam bela diri ilahi, kehendak bela diri. Selain itu, ada banyak faktor dalam pertempuran. Saat ini, serangan terkuatku adalah serangan tingkat dewa tingkat 3. Pihak lain mungkin memiliki teknik pertempuran tingkat yang lebih tinggi. Ini semua adalah faktor yang memengaruhi hasil pertempuran. Di masa lalu, Longchen selalu lebih kuat dari yang lain dalam hal keterampilan tempur dan senjata, tetapi sekarang sebaliknya. Namun, ada satu hal lagi yang tidak dapat dibandingkan dengan Longchen. Tubuh fisiknya bahkan lebih kuat daripada ras iblis dan binatang neter yang setingkat dengannya. Ini merupakan bonus besar bagi kecakapan bertarung Longchen. Longchen ingat dengan jelas bahwa ketika dia telah menyerap 1% esensi darah, ada jangka waktu yang panjang di mana dia dapat langsung menggunakan kekuatan besar tubuh fisiknya untuk menginjak-injak orang lain. Ketika membandingkan ras monster dengan ras manusia, bahkan jika ras manusia mengolah keterampilan pertempuran pemurnian tubuh atau tubuh bawaan, tubuh fisik ras monster akan tetap jauh lebih kuat daripada ras manusia pada level yang sama. Sama seperti naga jiaudara ungu yang ditemui Longchen di pemakaman kuno, tubuh naga jiaudara ungu sangat besar dan sangat kuat. Bahkan jika seorang prajurit alam bela diri ilahi memolah keterampilan pertempuran pemurnian tubuh di bawah level ketiga level ilahi, mereka tetap tidak akan mampu melawannya. Jika itu adalah ras iblis tingkat dewa, seperti hiu perak tanduk emas, tubuh fisiknya akan lebih mengerikan. Mungkin hanya prajurit yang mempraktikan teknik pertempuran pemurnian tubuh tingkat dewa tingkat 5 yang dapat bersaing dengannya, atau bahkan lebih rendah. Binatang iblis tidak memiliki kemampuan pemahaman yang kuat seperti ras manusia, mereka hanya bisa mengandalkan ki iblis dan kekuatan fisik mereka. Kekuatan fisik adalah salah satu fondasi mereka, dan justru karena kekuatan fisik inilah binatang iblis dapat bersaing dengan ras manusia. Pada saat ini, setelah Longchen menyelesaikan latihannya, dia perlahan berdiri. Aura brutal dari penguasa kuno meledak dari tubuhnya. Aura mengerikan dari tubuh fisiknya seperti binatang super kuno yang sedang bangkit. Tekanan dari tubuh fisiknya bahkan membuat Yesuan, yang telah berlatih teknik pertempuran pemurnian tubuh tingkat lima, mundur selangkah tanpa sadar. Aura brutal dari tubuh Longchen, getaran otot-ototnya, retakan tulang-tulangnya, semua ini menunjukkan bahwa meskipun tubuhnya tampak normal, sebenarnya ia mengandung kekuatan yang mengguncang bumi. Jangan bergerak, kata Yesuan. Dia melangkah maju dan mengepalkan tangan putihnya. Tiba-tiba, energi tinju yang kuat terbentuk, membentuk pusaran air lima warna. Dengan suara mendesing, tinju Yesuan menghantam dada Longchen. Seketika, tidak diragukan lagi, tinju merah muda ini mengandung kekuatan untuk menghancurkan gunung. Ini adalah gunung milik tiga wilayah kaisar, bukan gunung milik domen kerajaan segudang. Ledakan. Suara teredam terdengar saat tinju Yesuan berhenti di dada Longchen. Alisnya sedikit berkerut saat dia menatap Longchen dengan pandangan menegur dan berkata dengan lembut, ini benar-benar menyakitkan. Longchen terkekeh. Dia tahu bahwa Yesuan hanya menggunakan kekuatan fisiknya, jadi dia membiarkannya memukulnya. Sebelum mencapai alam bela diri dewa, meskipun Yesuan tampak seperti gadis yang lemah, kekuatan fisiknya tidak berbeda dengan tanduk emas dan hiu perak yang menakutkan di mata Longchen. Namun sekarang, meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, ketika dia memukul Longchen, Longchen baik-baik saja, tetapi dia kesakitan. Setelah mengatakan itu, Yesuan perlahan menarik lengannya ke belakang dan menatap Longchen dengan kaget. Di tempat yang terkena pukulannya, sisik nagas ukuran telapak tangan dengan cepat muncul, tetapi sekarang, sisik itu perlahan memudar. Saya sedang berlatih teknik penguatan tubuh alam ilahi tingkat 5 yang disebut tubuh indah 9 warna. Saat saya melepaskan kekuatan terkuat saya, saya dapat menembakkan 9 cahaya berwarna. Tubuh indah 9 warna bukanlah teknik dari klan Ye, tetapi sesuatu yang saya peroleh melalui kerja keras saya sendiri. Di prefektur neraka yang tenang, teknik ini dapat dihitung sebagai salah satu dari 5 teknik penguatan tubuh teratas, jadi saya dapat menyimpulkan bahwa Yesuan menarik nafas dalam-dalam dan mengamati Long Chen dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia berkata, seorang prajurit naga benar-benar menakutkan. Kekuatan fisikmu saat ini jauh lebih kuat daripada binatang iblis dengan level yang sama. Hanya binatang iblis alam ilahi kelas 4 yang mampu bersaing denganmu dalam hal kekuatan fisik. Sedangkan manusia, tidak perlu disebutkan. Mungkin hanya mereka yang mempraktikkan keterampilan pertempuran tempuring tubuh kelas 6 yang mampu bersaing denganmu dalam hal kekuatan fisik. Kekuatan tempur jarak dekat dari tubuh fisik akan menjadi keuntungan besar bagi Long Chen di masa depan. Energi ilahi Anda sangat besar, 10 ribu kali lebih kuat daripada orang yang baru saja memasuki lapisan pertama alam bela diri ilahi. Pada saat yang sama, Anda juga memiliki tubuh yang setara dengan teknik penguatan tubuh tingkat 6. Bakat Anda sekarang melampaui semua manusia dan anggota klan Yao. Hanya ada satu kata untuk menggambarkannya, sempurna. Seorang prajurit naga, seorang prajurit naga, merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat melihat seorang prajurit naga dalam hidup saya. Yesuan dalam suasana hati yang baik setelah menyaksikan peningkatan pesat Long Chen. Dia bahkan menggunakan nada menggoda saat berbicara. Long Chen merasa sangat gembira. Kekuatan ini terlalu besar. Meskipun tinjunya kecil, setiap kali dia meninju, tinjunya seperti cakar naga roh darah primordial yang dapat mengepung seluruh kota penguasa hantu. Dengan kekuatan seperti itu, tidak akan sulit baginya untuk menghancurkan seluruh negara jika dia kembali ke wilayah kerajaan segudang. Di dalam tubuh Long Chen, jika energi ilahi darah naga berubah menjadi lautan, ia akan mampu menenggelamkan Long Chen sekarang tahu siapa saja ahli alam dewa bela diri. Dia juga tahu apa yang sedang dikultifasikan oleh monster-monster tua yang telah berkultifasi selama ribuan tahun. Setiap kultifator alam dewa bela diri tingkat ketiga dan diatasnya memiliki begitu banyak energi ilahi. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dikumpulkan dalam sehari atau sebulan, kecuali jika itu adalah seseorang seperti Long Chen. Long Chen telah melompat dari alam bela diri langit ke alam bela diri dewa hanya dalam satu hari. Dia adalah orang pertama dalam sejarah yang mengalami perubahan yang menggemparkan dunia hanya dalam satu hari. Seratus juta bintang terus berputar, energi ilahi darah naga bagaikan sungai, mengalir melalui meridiannya yang ditutupi oleh sisik naga. Organ-organ dalamnya yang besar berdenyut, meledak dengan kekuatan hidup yang kuat. Setiap organ dalam, terutama perut Long Chen, memiliki ilusi binatang buas yang telah dilahap Long Chen sebelumnya. Sepanjang jalan, Long Chen telah melahap binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka semua ada di sini. Setiap gerakan kecil Long Chen membuat miliaran otot di tubuhnya bergemuruh. Tubuh Long Chen juga merupakan tubuh bela diri dewa, tetapi juga tubuh naga leluhur. Jika memungkinkan, cobalah untuk menutupi auramu. Itu terlalu berat untukku. Aku merasa seperti sedang berdiri di samping binatang iblis super. Sementara Long Chen sedang memeriksa kekuatan tubuhnya, Yesuan terkekeh dan berkata, Tentu saja. Penyembunyian juga merupakan keterampilan yang sangat penting bagi Long Chen. Dia sedikit menyesuaikan tubuhnya dan sepenuhnya menekan aktivitas naga spiritual darah kuno, mengarahkan semuanya ke dalam. Dari luar, Long Chen tampak seperti orang biasa yang baru saja memasuki alam bela diri dewa. Aku akhirnya mencapai alam bela diri dewa. Di alam virtual besar, Ki Ten, yang sedang tertidur, membuka salah satu matanya dan melihat penampilan Long Chen saat ini. Dia kemudian menepuk bibirnya dan berkata, Naga leluhur, kamu masih sekuat sebelumnya. Kamu sudah sangat kuat sekarang. Aku ingin tahu seperti apa dirimu setelah kamu menerobos ke alam bencana dan mewarisi semua esensi darah. Namun, pertumbuhan naga leluhur juga sangat, sangat sulit. Setiap naga leluhur harus melewati ratusan juta tahun sebelum mereka dapat tumbuh ke kondisi puncaknya. Kita harus melihat seberapa cepat roh bentuk manusiamu akan memungkinkanmu untuk tumbuh. Tentu saja, Long Chen tidak dapat mendengar kata-kata ini. Sambil membalikan badan, si anak kucing berbulu mengambil banyak kristal ilahi di sampingnya. Setelah menggigit beberapa kali, ia kembali tidur. Gelembung yang terbentuk dari ingusnya terus membesar dan mengecil sesuai dengan frekuensi nafasnya. Pada saat ini, Long Chen telah menyembunyikan semua gerakan di tubuhnya. 977 Mimpinya sudah sangat dekat dengannya, seolah-olah dia bisa meraihnya besok. Saya sangat penasaran dengan kekuatan tempurmu saat ini. Bisakah saya melihat kekuatan seorang prajurit naga? Yesuan sangat gembira seperti seorang gadis kecil. Baginya, Long Chen adalah makanan yang sangat baru. Long Chen tidak perlu mengatakan apapun untuk mengetahui bahwa Yesuan tidak akan membocorkan berita tentang dirinya sebagai prajurit naga. Kalau begitu, mari kita coba. Long Chen penuh energi. Dia harus menemukan tempat untuk melepaskan kekuatan tak terbatas di tubuhnya. Jika tidak, dia tidak akan bisa tenang. Tentu saja, dia tahu bahwa Yesuan berkali-kali lebih kuat darinya dalam hal Zen Yuan, dan dia adalah eksistensi yang tidak dapat dia lawan. Namun, dia adalah lawan yang dapat membuat Long Chen menggunakan kekuatan penuhnya tanpa mempedulikan nyawanya, dan itu sudah cukup. 800 mil di sebelah timur kota, ada pegunungan yang dalam, surga bagi binatang buas. Biasanya, tidak banyak orang yang pergi ke sana, mari kita lihat siapa yang lebih cepat. Yesuan tampaknya ingin bersaing dengan Long Chen. Begitu dia selesai berbicara, dia melesat seperti anak panah, langsung menghilang di depan Long Chen. Setelah mencapai alam bela diri dewa, Long Chen juga memperoleh kembali kemampuan terbang. Namun, ia tidak terbang. Dengan kekuatan fisiknya saat ini, ia dapat mencapai kecepatan lebih tinggi dengan berlari. Xiao Jin Xiao Jin tersiksa oleh perubahan besar dalam tubuh Long Chen. Pada saat ini, ia terbelah dan tinggal di 10 titik akupuntur di tangan kiri Long Chen. Ketika Long Chen memanggilnya, kilat emas tiba-tiba meledak dan melilit Long Chen. Meskipun Xiao Jin telah melahap banyak kristal ilahi dan menyerang dengan sekuat tenaga, aku khawatir dia dapat mengalahkan seorang prajurit di tingkat ketiga alam bela diri dewa. Kekuatan tempurnya mirip denganku, tetapi dia sudah mencapai batasnya, dan itu tidak akan banyak berpengaruh pada kecepatanku. Namun, sekarang setelah Long Chen memikirkannya, tampaknya ada batu Netherworld di masing-masing dari 100 kota utama. Selain itu, kota prefektur istana Netherworld memiliki batu Netherworld terbesar. Aku benar-benar tidak tahu apakah setiap batu Netherworld memiliki petir neraka pemburu jiwa ini. Jika ada, itu akan luar biasa. Sekarang setelah dia bersaing dengan Yesuan, Long Chen memutuskan untuk melupakan masalah ini. Jika dia ingin mendapatkan Soul Chasing Hell Lightning, hal pertama yang perlu dilakukan Long Chen adalah menyelamatkan Yesuan. Pada saat yang sama, Long Chen juga tertarik dengan killing God's inheritance. Tentu saja, itu adalah sesuatu yang dimiliki keluarga Ye. Akan lebih baik jika Yesuan dan saudaranya mendapatkannya, tetapi dia tidak akan pernah membiarkan orang lain mendapatkannya, bahkan Yesisi. Fiu! Berubah menjadi sambaran petir emas, Long Chen langsung menghilang dari tempatnya berdiri. Tubuhnya melompat keluar dari pagoda pelangi indah dan langsung melesat keluar dari kota utama Pararoh. Kecepatan seperti itu cukup untuk membuat Dugu Jun tersipu malu. Ini adalah kecepatan tubuh fisiknya, ditambah dengan peningkatan energi ilahi darah naga dan penempaan petir neraka pemburu jiwa. Jika dia memiliki lebih banyak petir neraka pemburu jiwa, efeknya akan lebih hebat lagi. Hembusan angin kencang bertiup menuju lokasi yang dituju. Di pegunungan yang dalam dan hutan liar, raungan binatang buas yang mengerikan bisa terdengar. Namun, bagi Long Chen, selama dia sedikit melepaskan auranya, semua binatang buas, selama mereka tidak berada di alam ilahi, akan segera lari menjauh. Sepanjang jalan, Long Chen terus mengikuti jejak Yesuan. Akhirnya, mereka tiba di lokasi yang ditentukan. Tanpa ketegangan apapun, Yesuan selangkah lebih maju dari Long Chen. Saat ini, dia sedang duduk di atas batu hijau besar, tangannya menopang dagunya. Tiba-tiba, dia menunjukkan sisi imutnya, tersenyum pada Long Chen, dan berkata dengan suara keras, kamu sangat lambat, sangat lambat. Long Chen terkekeh. Tepat saat Yesuan selesai berbicara, tanah bergetar, dan pohon-pohon tinggi di belakang Yesuan hancur ke tanah. Seekor binatang buas alam ilahi kelas satu merangkak keluar, kepala ular merah dan cakar tajamnya menggigit kepala Yesuan. Melihat Yesuan hendak ditelan, Long Chen tidak berkata apa-apa. Dalam sekejap, dia sudah berada di atas kepala binatang buas itu. Dengan satu pukulan, udara bergetar, dan ledakan besar terdengar. Pukulan itu mendarat dengan tepat di kepala binatang buas itu. Dengan suara keras, binatang buas itu jatuh ke tanah. Meskipun tampak baik-baik saja di luar, bagian dalamnya telah hancur oleh pukulan Long Chen. Dengan lambayan tangannya, Long Chen menempatkan bangkai binatang buas itu ke dalam alam virtual agung. Yesuan berdiri dan tersenyum pada Long Chen. Siapa yang memintamu untuk bergerak? Itu pasti tidak akan bisa menyentuhku. Yang menjawabnya adalah Long Chen yang menghunus pedang ilahi darah mengambang dengan suara berdentang. Ketika darah terapung dipegang oleh Long Chen, Yesuan memiliki ilusi bahwa Long Chen, yang berdiri di tempat yang tinggi, memancarkan bau darah yang pekat. Wajahnya yang tampan sekarang memiliki rona merah darah tambahan. Niat membunuhnya lebih seperti seorang dominator, menakut-nakuti orang. Yang terpenting, Yesuan yakin bahwa aura seorang prajurit naga memiliki efek penekan bawaan pada makhluk hidup lainnya. Bahkan jika Yesuan jauh lebih kuat dari Long Chen, dalam hal tekat, dia tidak memiliki keunggulan. Darah mengambang. Dengan suara siulan, cahaya merah darah melesat ke arah Yesuan. Pada saat ini, Long Chen akhirnya mampu melepaskan kekuatan penuh calamity of slutter, sepenuhnya menampilkan kedalaman skill dewa tingkat ketiga ini. Pembunuh naga. Sebuah pedang melesat ke langit, menyebabkan tanah bergetar. Pedang kekacauan. Dengan sekali tusukan, langit runtuh dan bumi retak. Binatang buas berlarian ke segala arah, tampak ketakutan. Miliar. Bencana pembantaian. Saat yang terakhir digunakan, cahaya pedang berwarna merah darah membentuk ruang berbentuk bola, menutupi Yesuan sepenuhnya. Menghadapi gelombang serangan Long Chen, meskipun Yesuan memiliki kekuatan untuk melawan, dia masih sangat terkejut. Orang harus tahu bahwa dia adalah salah satu dari sedikit seniman bela diri di tingkat kelima alam bela diri ilahi di seluruh prefektur Hades yang tenang. Bahkan Mingdi dan penguasa istana prefektur Hades yang tenang hanya berada di tingkat kelima alam bela diri ilahi. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Long Chen, Yesuan berani mengatakan bahwa Sutian, yang merupakan jenderal dunia bawah, jelas bukan tandingannya. Pertempuran ini telah menyebabkan pegunungan dalam dan hutan liar berubah tak dapat dikenali lagi. Bahkan orang-orang di kota Roh pun bisa merasakan getarannya di sini. Setelah dilempar terbang untuk ke-10 kalinya oleh Yesuan, Long Chen berdiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia tersenyum dan bertanya, Dengan kekuatanku saat ini, aku seharusnya memenuhi syarat untuk pergi ke Laut Darah Neter dalam 10 hari untuk menyelamatkan Yesuan dan membantumu di Makam Pembunuh Dewa, kan? Yesuan merenung sejenak. Hanya kau yang tahu lokasi teratai merah darah iblis. Aku tidak ingin kau pergi, tetapi aku tidak punya pilihan. Namun, kau harus berjanji padaku bahwa kau akan mendengarkan perintahku dan tidak bertindak gegabuh. Jelaslah bahwa dia sangat peduli pada Long Chen. Dimengerti, Long Chen mengangguk. Sebenarnya, aku tetap tidak ingin kau mengambil risiko. Kau adalah seorang seniman bela diri naga dan orang paling berbakat yang pernah kulihat. Jika kau mendengarkan saranku dan pergi ke Istana Kaisar Bela Diri Sejati, selama kau mengumumkan identitasmu sebagai seniman bela diri naga, kau pasti akan sangat dihormati dan langsung menjadi orang terkenal di Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Tentu saja, ini hanya tebakan. Siapa tahu, begitu identitasmu diumumkan, kemungkin akan dibunuh dan warisanmu diambil. Yesuan sedikit mengernyit dan melanjutkan, maksudku, kamu harus menghargai bakatmu. Meskipun kamu sangat kuat sekarang, itu tidak cukup. Jadi, jangan mengambil terlalu banyak risiko. Kalau tidak, tidak akan sepadan jika kamu kehilangan nyawamu. Long Chen mengerti maksudnya. Jangan khawatir. Jika aku ingin mati, aku pasti sudah mati beberapa tahun lalu saat aku masih lemah. Sekarang aku sudah mati. Long Chen mengangkat kepalanya dan berkata dengan percaya diri dan tegas, tidak ada yang bisa membunuhku. Seiring dengan meningkatnya kekuatannya, ia memiliki lebih banyak keterampilan. Memang, ia memenuhi syarat untuk mengatakan itu. Namun, Long Chen masih ingat apa yang dikatakan Yesuan tentang Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Istana Kaisar Bela Diri Sejati adalah tanah suci seni Bela Diri di Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Itu adalah tempat berkumpulnya para jenius sejati. Itu setingkat dengan Istana Kaisar Roh Pedang milik si kecil. Mungkin, aku akan menghadapi tantangan terbesar di sana. Pada saat yang sama, Long Chen teringat satu orang lagi, yaitu Jiang King. Dia adalah orang yang diminta Feng Yang Zi untuk dibunuh Long Chen di Alam Rahasia Lima Kaisar. Dia berada di Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Kita abaikan saja dia untuk saat ini. Kita pergi menemui si kecil dan aku dulu. Saat itu, Wang Chong menyerangku. Meskipun dia menyembunyikannya dari si kecil, tidak baik jika dia mengetahuinya. Perpisahan dalam hidup dan mati merupakan penderitaan yang paling besar di dunia. Ada sesuatu yang ada dalam pikiranmu. Yesuan adalah orang yang sensitif. Long Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, ayo kembali. Yesuan tidak banyak bicara. Keduanya mengobrol sampai mereka tiba di kota hantu dan kembali ke rumah tuan kota. Melihat Yesuan kembali, Yesizi tidak menunjukkan ekspresi yang baik. Namun, Teng Long datang dan berkata kepada Yesuan, saat kamu pergi, sesuatu yang besar terjadi di kota hantu. Aku melihatnya. Yesuan tidak ingin mereka membicarakannya. Apakah kamu tahu mengapa hal seperti itu terjadi? Mungkinkah seseorang mencapai alam bela diri dewa dan menyebabkan? Mulutnya terbuka lebar karena dia melihat bahwa Long Chen, yang baru berada di alam bela diri langit sepuluh hari yang lalu, sekarang berada di alam bela diri dewa. Long Chen tersenyum dan menerima perkataan Yesuan. Dia berkata, suara itu muncul saat aku mencapai alam bela diri dewa. Apakah kau percaya? Teng Long tercengang. Ia memandang Long Chen dengan jijik dan berkata, kau masih sangat muda, tetapi kau masih bermimpi. Kita sedang berbicara, apa hakmu untuk menyelap pembicaraan kita? Tampar dirimu sendiri seratus kali, pastikan kau berdarah, jika tidak, kau tidak akan belajar dari kesalahanmu. Sambil berbicara, Teng Long melepaskan tekanan tingkat keempat dari alam bela diri ilahi, alam bela diri ekstrim, ke arah Long Chen. Kau tidak bisa memukul muridku hanya karena kau ingin. Yesuan yang lembut menjadi sangat dingin. Yesizi tidak bisa duduk diam lagi. Dia berdiri dan melotot ke arah Yesuan. Yesuan, beraninya kau. Aku masih pemimpin klan Ye. Kau masih junior, meskipun kau kuat, kau tidak punya hak untuk membentak orang yang lebih tua. Siapa yang berteriak? Tanya Yesuan. 978. Yesizi terdiam. Dia hanya bisa menatap Yesuan dengan marah. Istana Ziksuan sangat besar. Yesizi dan yang lainnya menempati sebagian besar ruangan, sementara Long Chen dan Yesuan tinggal di aula bela diri. Yesuan bukanlah orang yang suka berdebat, dan dia hanya peduli dengan keselamatan saudaranya, jadi dia tidak berdebat dengan Yesizi dan pergi bersama Long Chen. Gadis kecil itu benar-benar membuatku kesal. Yesizi duduk dengan wajah penuh amarah. Teng Long berjalan mendekat tanpa daya dan berkata, ya, siapa yang meminta dia menjadi begitu berbakat? Jika terus seperti ini, kamu mungkin tidak akan menjadi kepala keluarga lagi. Keluarga Ye memiliki lebih dari 100 ribu orang. Jabatan kepala keluarga mewakili banyak keuntungan dan status. Ekspresi Yesizi berubah dan dia berkata dengan marah, untuk membunuh warisan dewa, aku harus mendapatkannya dari leluhurku. Pada saat itu, bahkan Yesuan tidak akan menjadi lawanku. Keluarga Ye kita tidak membutuhkannya lagi, mari kita lihat bagaimana dia bisa bersikap sombong di hadapanku. Jangan marah, jangan marah. Teng Long melambaikan tangannya. Saat mereka menunggu, waktu berlalu dengan cepat. Setelah menceritakan banyak hal dan membiarkan bawahannya menangani masalah di kota hantu, Yesuan, Long Chen, dan para ahli dari keluarga Ye bersiap untuk berangkat ke laut darah Neterward. Anak itu juga ingin pergi. Yesizi berkata dengan dingin ketika mereka bertemu. Hanya dia yang tahu lokasi teratai darah iblis. Bagaimana menurutmu? Yesuan mengabaikannya dan berjalan di depan bersama Long Chen. Huff, dia baru saja mencapai alam bela diri dewa dan dia berani pergi. Dia hanya umpan meriam. Wanita parubaya itu membawa sekelompok ahli dari keluarga Ye dan mengikuti Yesuan ke kampelatihan tentara Neterward. Semua ahli dari keluarga Ye berada di atas level ketiga alam bela diri dewa. Mereka semua adalah orang-orang tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Kekuatan mereka telah terkumpul selama ribuan tahun dan mereka semua telah mencapai alam pemahaman etiril. Yuan sejati mereka tidak lebih lemah dari Long Chen. Kelompok orang ini juga merupakan kekuatan yang dahsyat. Di kampelatihan tentara Neterward, orang-orang tentara Neterward telah menunggu lama. Meskipun mereka tidak tahu mengapa, mereka secara alami mematuhi perintah komandan tanpa ragu-ragu. Oleh karena itu, Long Chen, Ye Suan, dan yang lainnya memasuki istana kehidupan dan kematian. Melalui istana kehidupan dan kematian, mereka tiba di medan perang Neter. Para ahli klan Ye mungkin telah melalui medan perang Neter saat mereka masih muda, jadi mereka tidak perlu mengolah Neterki. Mengambil nafas dalam-dalam, Long Chen, Ye Suan dan yang lainnya menuju ke Neter Blutsi. Aku akan membawamu ke sana. Jari-jari lembut Ye Suan berada di bahu Long Chen. Niatnya jelas, dia tidak ingin kekuatan Long Chen terekspos. Dapat dikatakan bahwa sangat sedikit orang yang tidak menginginkan rahasia besar Long Chen dan begitu memikirkannya. Adegan ini membuat Ye Suan dan yang lainnya diam-diam mengutuknya dalam hati. Setelah bermain-main dengan sumo selama bertahun-tahun, dia akhirnya ditelantarkan. Sekarang, dia menggoda murid ini. Pelacur kecil ini benar-benar tidak tahu malu. Itulah yang dipikirkan Ye Suan. Dulu, dia juga cantik. Sayangnya, sekarang dia sudah tua. Dia adalah putri dari pemimpin klan sebelumnya, dan dia memiliki latar belakang bangsawan. Ye Suan, di sisi lain, berasal dari keluarga cabang. Dia adalah gadis rendahan, tetapi dia sangat cantik dan berbakat. Ye Si Zi, yang sudah tua, dipenuhi dengan kebencian saat melihat Ye Suan. Terutama karena pemimpin klan sebelumnya telah memberikan diok teratai merah yang begitu penting kepada Ye Suan. Dengan kecepatan mereka, mereka hanya butuh empat atau lima hari untuk mencapai nether blood sea. Jika Long Chen bergegas sekarang, kecepatannya mungkin akan sama seperti saat dia kembali dengan blood escape. Dari sini, bisa dilihat seberapa kuat dia sekarang. Di alam Dewa Beladiri, perbedaan antara alam pemula dan alam sempurna sangat besar, bahkan mungkin sepuluh kali lipat. Yuan sejati Long Chen setara dengan alam Dewa Beladiri tingkat ketiga, yang sebenarnya empat atau lima tingkat lebih tinggi. Apakah menurutmu mereka akan membiarkan saudaraku pergi? Ye Suan tiba-tiba bertanya saat mereka sedang bergegas. Long Chen berpikir sejenak dan berkata, mereka mengatakan bahwa ini adalah kerjasama. Tujuan mereka adalah menggunakan Ye Suan untuk membiarkanmu membuka warisan Dewa Pembunuh di depan mereka. Mengenai hal-hal lain, Ye Suan tidak cukup. Bagaimanapun, nyawa Ye Suan tidak penting bagi Ye Sisi. Setelah berpikir sejenak, Long Chen melanjutkan, namun, tidak seorang pun tahu orang macam apa Dewa Pembunuh Ye Wuxiang itu, dan tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi setelah kau membuka Liontin Diok Teratai Merah. Ada terlalu banyak ketidakpastian, jadi pada awalnya, mereka akan tetap menjaganya dengan sangat ketat, sampai kau membuka warisan Dewa Pembunuh dan bisa masuk. Ye Suan mengangguk. Jika saatnya tiba, kamu akan mengikutiku, dan jangan berkeliaran. Long Chen adalah orang yang berani, dan terkadang dia akan melakukan sesuatu yang mengejutkan, jadi Ye Suan khawatir dia akan tiba-tiba mengambil risiko. Tidak peduli apakah itu Long Chen atau Ye Suan, mereka berdua seperti saudara kecil yang ingin dia lindungi. Tak lama kemudian, Long Chen dan yang lainnya tiba di Laut Darah Neter. Sesampainya di sana, suasana mulai terasa berat. Laut Darah Neter yang tak berujung ini memancarkan semacam tekanan spiritual, membatasi gerakan semua orang. Datang ke sini, bahkan Ye Suan merasa sedikit tidak nyaman. Saat dia menggunakan Blood Escape untuk meninggalkan Neter Blood Sea, Long Chen telah menghafal lokasi Demon Blood Red Lotus. Pada saat yang sama, dengan bantuan indera ketuhanan Ye Suan, mereka dengan cepat menemukan lokasi teratai merah darah iblis. Para ahli keluarga sesemuanya menunggu mereka di sini. Di Laut Darah Neter, ada barisan yang sangat kuat. Di bawah barisan seperti itu, binatang buas biasa hanya bisa memilih untuk melarikan diri, bahkan penguasa binatang buas seperti Hiu Perak Tanduk Emas harus melarikan diri. Ia bisa merasakan bahwa di antara kedua kelompok orang ini, ada kekuatan yang membuat hatinya bergetar. Kekuatan semacam itu bisa saja memusnahkannya begitu saja. Kita sudah sampai. Merasakan kehadiran para ahli keluarga Su, keluarga Ye berkumpul bersama, sementara Long Chen dan Ye Suan berpisah. Di mata keluarga Ye, peran Ye Suan hanyalah menahan kaisar dunia bawah Su Zen, mereka akan mengurus sisanya. Mereka tidak menyangka bahwa satu-satunya orang yang hadir yang dapat menahan Su Zen adalah Ye Suan. Setelah tenggelam ke dalam nether blood river, penglihatan mereka mulai melemah. Tetapi bagi tubuh Long Chen saat ini, cahaya semacam ini sudah sangat cukup, seperti siang hari. Dalam hal fungsi tubuh, tidak ada seorang pun yang hadir yang dapat dibandingkan dengan Long Chen, bahkan anggota keluarga Su dengan garis keturunan Purple Fire Phoenix pun tidak dapat. Dalam kelompok keluarga Su, pemimpinnya adalah tiga orang ahli hebat dari keluarga Su, yakni si iblis tua yang suka tersenyum Su Zen, kepala keluarga Su yang serius Su Yang, dan Sumo yang pendiam dan menundukkan kepalanya. Di belakang mereka, ada sekitar 20 pendekar di tingkat ketiga alam bela diri ilahi, Su Tian ada di antara mereka. Pada saat ini, di tangan Su Tian, ia memegang tali ungu panjang. Tali panjang itu sangat kuat, bahkan pedang ilahi biasa pun akan kesulitan membelahnya. Ada beberapa rune ungu di sana, itu adalah tali penyegel iblis yang mereka gunakan sebelumnya. Tali penyegel iblis adalah harta karun ajaib yang digunakan oleh pasukan netter untuk menangkap binatang buas dalam jumlah besar. Harta karun itu sangat berharga, dan biasanya tidak digunakan. Yesuan terjerat, dan pada dasarnya tidak bisa melarikan diri. Ujung lain dari tali penyegel iblis melilit Yesuan yang berada di depan Su Tian. Akhirnya melihat Yesuan, Longchen memeriksanya dan menghela nafas lega. Pihak lain tidak melakukan apapun pada Yesuan, mereka hanya menjebaknya. Namun, Dugu Jun berbeda. Longchen teringat lima jenderal netterward hebat yang ada di sini. Mereka adalah orang-orang yang membunuh Dugu Jun, dan tentu saja, yang terakhir adalah iblis tua Su Zen. Longchen tidak akan membiarkan satupun dari orang-orang ini pergi. Yesuan masih berpakaian seperti sebelumnya, tetapi sekarang dia sedikit putus asa. Semangatnya jelas telah mengalami kemunduran besar. Jelas, kematian Dugu Jun membuatnya sangat tidak nyaman. Terlebih lagi, sekarang semua orang dari keluarganya telah datang. Baginya, mereka ingin berbagi warisan dewa pembunuh dengan keluarga Su. Faktanya, Yesuan salah. Karena keluarga Su telah menemukan tempat ini terlebih dahulu, bahkan tanpa Yesuan, mereka akan tetap menjaga tempat ini setiap hari. Keluarga Ye tidak punya pilihan selain datang ke sini dan bekerja sama dengan mereka. Bagaimanapun, keluarga Ye juga ingin mendapatkan warisan, dan mereka tidak ingin lebih banyak orang mengetahuinya. Kedua belah pihak terdiam. Su Zen langsung ke intinya dan berkata sambil tersenyum, Nona keluarga Ye, buka pintu teratai merah darah iblis. Aku, Su Zen, bersumpah demi harga diriku bahwa selama kau membuka pintu dan membiarkan kami masuk terlebih dahulu, aku akan mengembalikan Yesuan kepadamu. Tidak, kalian harus masuk dulu. Dalam mimpi kalian, itu hanya Yesuan biasa. Membiarkan kalian mendapat bagian sudah merupakan hal yang sangat baik bagi kalian. Ye Sizi menyela dan berkata dengan tergesa-gesa. Su Zen tersenyum. Dia tidak menatapnya, tetapi menatap keputusan Yesuan. Maksudnya jelas. Yesuanlah yang memiliki keputusan akhir. Bagaimanapun, Red Lotus Jade ada di tangan Yesuan. Dengarkan dia. Warisan leluhurmu, Diok Teratai Merah, ada di tanganmu. Warisan semacam ini hanya bisa diperoleh oleh mereka yang masuk lebih dulu. Leluhur seperti ini pasti akan menyiapkan ujian yang tak terhitung jumlahnya. Keluarga Su ingin masuk lebih dulu karena mereka ingin memastikan bahwa mereka semua bisa masuk lebih dulu. Long Chen berpikir sejenak dan mengingatkan. Yesuan sebenarnya punya ide yang sama. Karena itu, dia menganggupkan kepalanya dan berkata, Senior Su adalah seseorang yang sudah terkenal selama ribuan tahun, jadi wajar saja kalau Anda tidak akan bertindak tanpa malu-malu dalam masalah sekecil ini. Namun, Anda harus menjamin bahwa saat saudara saya diserahkan kepada saya, dia akan dalam kondisi baik dan tanpa cedera. Kalau tidak, dengan kekuatan saya, jika saya tidak bertindak sesuai aturan, saya yakin keluarga Su akan menderita kerugian besar. Yesuan dan Suzen adalah pejuang terkuat di kelompok mereka masing-masing. Jika mereka benar-benar mengerahkan seluruh kekuatan dan tidak peduli dengan hal lain, selain mereka berdua, keluarga Ye dan keluarga Su akan musnah. Paling tidak, akan ada banyak korban. Kedua belah pihak sangat menyadari pro dan kontra hal ini. Jangan khawatir, aku sudah mengatakan bahwa kita akan bekerja sama hari ini, kata Suzen sambil tersenyum. Tak lama kemudian, keluarga Su memberi jalan bagi anggota keluarga Ye untuk berjalan ke satu sisi teratai merah darah iblis, sementara mereka berdiri di sisi lainnya. Kakak, Yesuan didorong ke depan oleh Su Tian. Dia menatap Yesuan dengan ekspresi bersalah dan berkata, maafkan aku. Itu bukan salahmu. Yesuan berkata dengan ekspresi sedih. Dia melayang ringan dan gaun umunya menari bersama air. Dia berjalan ke teratai merah setan darah. Di tengah teratai merah setan darah, memang ada alur. Tanpa berkata apa-apa, Yesuan mengeluarkan teratai merah setan darah dari dadanya dan meletakkannya di alur. Titik-titik 979 Teratai merah darah iblis yang layu tidak tampak istimewa sama sekali. Hanya alur di tengah teratai yang bersinar terang. Melihat alur itu, Yesuan terkejut. Bentuknya persis sama dengan Liontin Giyok teratai merah di tangannya. Tidak diragukan lagi, alur itu dirancang untuk Liontin Giyok teratai merah. Pada saat itu, Long Chen dan yang lainnya juga sedikit gugup. Semua orang menatap gerakan Yesuan, mereka semua sangat ingin tahu tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, kemungkinan besar akan terjadi pertempuran yang kacau. Oleh karena itu, semua orang sebenarnya sudah siap untuk ini. Pada saat itu, Liontin Giyok teratai merah tertanam kuat di alur teratai merah darah iblis. Setelah hening sejenak, Liontin Giyok teratai merah perlahan menyatu dengan teratai. Pada saat terakhir, Liontin Giyok teratai merah mulai terbakar. Liontin itu dikelilingi oleh api merah darah, menyala dengan ganas. Api merah darah itu melesat ke langit. Yesuan bergerak dan muncul di samping Long Chen. Dia menatap teratai merah darah iblis dengan tenang. Selama proses pembakaran teratai merah darah iblis, niat membunuh yang mendebarkan menyebar dari arah ini. Niat membunuh ini bahkan lebih mengerikan daripada niat membunuh seluruh laut darah neter. Wajah semua orang langsung berubah pucat pasi, terutama Yesuan. Dia langsung memuntahkan setegup darah dan wajahnya menjadi pucat pasi. Long Chen juga berada di level pertama alam bela diri dewa. Namun, saat aura pembunuh turun, penampilannya jauh lebih baik daripada kebanyakan kultifator di level ketiga alam bela diri dewa. Dapat dikatakan bahwa meskipun aura pembunuh ini dapat memengaruhi orang lain, itu tidak banyak memengaruhinya. Dia adalah naga roh darah abadi, leluhur sejati semua pembunuhan. Melihat saudaranya terluka, wajah Yesuan langsung berubah. Untungnya, aura pembunuh itu bukan buatan manusia. Aura itu menghilang dalam sekejap. Tentu saja, semua orang mengingat ketakutan yang mereka rasakan sebelumnya. Teratai merah darah iblis terbakar dalam waktu singkat. Semua orang menduga bahwa Leontin Biok teratai merah masih ada di sana. Ketika mereka hendak mengambilnya, lampu merah menyala dan teratai merah darah iblis muncul kembali di tangan Yesuan. Orang lain yang hendak merebutnya memperlihatkan ekspresi tidak beruntung di wajah mereka. Faktanya, tidak akan ada gunanya bahkan jika mereka merebutnya. Biok teratai merah perlu diwariskan, dan tanpa warisan, Biok teratai merah tidak dapat digunakan. Kalau tidak, Sumo tidak perlu menghabiskan begitu banyak usaha. Dengan hubungannya dengan Yesuan, dia pasti akan setuju untuk meminjamkannya Biok teratai merah. Setelah Leontin Biok teratai merah kembali, para ahli dari Klansu telah mengalihkan perhatian mereka ke tempat di mana teratai merah darah iblis berada. Menurut perjanjian sebelumnya, mereka harus menjadi yang pertama memasuki makam dan kemudian mengembalikannya kepada Yesuan. Tepat pada saat ini, air laut meter Blutsi tiba-tiba bergetar. Sebuah formasi melingkar berwarna merah darah tiba-tiba muncul di bawah kaki semua orang. Formasi ini sangat besar, cukup untuk menyelimuti semua orang yang hadir. Rune berwarna merah darah berubah menjadi ular merah tua, menjerat semua orang. Semua orang merasakan telapak kaki mereka menyala. Formasi teleportasi mini ingin membawa kita semua secara langsung. Tepat saat pikiran ini muncul di benak Longchen, sebuah daya isap yang sangat besar muncul entah dari mana. Longchen merasakan tubuhnya terdistorsi sejenak, lalu dia muncul di tempat lain. Dalam indranya, semua orang yang ada di sekitarnya sebelumnya, termasuk Yesuan, semuanya telah menghilang. Setidaknya, mereka tidak berada dalam radius 1 mil dari mata iblis pemakan roh milik Longchen. Longchen tidak tahu apa yang terjadi pada yang lain, tetapi dia sudah dibawa ke tempat lain. Tempat ini seharusnya menjadi dunia kosmos kecil. Medan Perang Neter awalnya adalah dunia kosmos kecil, dan dunia ini seharusnya menjadi dunia di dalam dunia. Oh tidak, Yesuan. Longchen segera memikirkan hal yang buruk, yaitu, klan Su awalnya memutuskan untuk mengembalikan Yesuan terlebih dahulu. Sekarang, jika semua orang dibawa ke sini, maka Yesuan juga akan masuk. Meskipun semua orang terpisah, Yesuan masih dibawa kendali tali penyegel iblis milik Sutian. Tidak peduli apapun, itu sangat berbahaya. Di makam Dewa Pembantaian ini, kekuatan Yesuan jauh lebih rendah daripada yang lain. Jika dia dipisahkan dari Sutian, akan sangat mudah terjadi kecelakaan. Jika dia tidak dipisahkan dari Sutian, maka Sutian tidak perlu khawatir, jadi bagaimana dia bisa membiarkan Yesuan bersenang-senang. Alis Longchen berkerut dalam. Kakek Dugu sudah meninggal, jika terjadi sesuatu pada Yesuan. Belum lagi Yesuan akan patah hati, bahkan Longchen sendiri tidak akan bisa memaafkannya. Semakin seperti saat ini, semakin dia harus menenangkan diri. Longchen menarik nafas dalam-dalam, dan melihat lingkungan yang tiba-tiba muncul. Jangan terlalu banyak berpikir dulu, dan cobalah untuk menyelamatkan mereka terlebih dahulu. Dewa Pembantai Yewushang itu, karena dia membawa semua orang ke sini, karakternya tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Karena dia disebut Dewa Pembantai, dia pasti sangat memuja pembunuhan. Oleh karena itu, Longchen yakin bahwa langkah selanjutnya adalah ujian Yewushang. Hanya orang yang paling dia setujui yang akan dapat memperoleh apa yang ditinggalkan Yewushang. Generasi Dewa Pembantai Di bawah tangan berdarah, jutaan makhluk hidup gemetar dan terbaring tak berdaya. Ini adalah Yewushang. Setelah datang ke lingkungan ini, niat membunuh yang luar biasa membuat Longchen semakin tidak nyaman. Dia melihat sekeliling, ini adalah tempat yang aneh, Longchen sekarang berdiri di atas tanah merah darah. Tanah merah darah ini mengalir, Longchen melihat lebih dekat. Itu sebenarnya sepenuhnya terbentuk oleh darah, tetapi berbeda dari laut darah neter. Jika Longchen tidak menggunakan kekuatan, akan sangat sulit untuk melangkah masuk. Berdiri di tanah merah darah ini, rasanya seperti ban berjalan, bahkan jika Longchen tidak bergerak, dia akan tergerak. Tidak hanya tanah, tetapi bahkan ratusan meter di atas langit, ada juga dinding darah seperti itu. Dinding di kiri dan kanan juga merupakan dinding darah seperti itu. Longchen mengeluarkan darah terapung dan mencoba menggunakannya untuk menusuk dinding-dinding ini, tetapi ia menemukan bahwa dinding-dinding itu sebenarnya sangat keras. Dengan kekuatannya saat ini, jika ia menggunakan kekuatan, tentu saja ia bisa menusuk, tetapi bahkan jika ia masuk, ia akan menghadapi perlawanan yang sangat besar. Aku tidak tahu seberapa tebal dinding ini, dan bahkan jika aku menusuk keluar dari gua, karena sifat cairannya, ia akan segera kembali ke keadaan semula. Dengan kata lain, tubuhku tidak dapat menembus dinding dan tanah yang terbentuk oleh darah ini. Longchen dengan hati-hati mengamati sekelilingnya sambil berpikir. Darah di bawah kakinya mengalir di lantai. Longchen melangkah maju. Di sekelilingnya terdapat dinding-dinding yang ditempatkan secara acak, ada yang panjang dan ada yang pendek. Dalam waktu singkat, Longchen menemukan bahwa tempat ini sebenarnya adalah labirin, dan itu adalah labirin yang sangat besar. Longchen tidak tahu seberapa besar itu, tetapi dia menggunakan mata iblis pemakan jiwa untuk mengamati bahwa dalam radius satu mil, tidak ada satupun sosok manusia. Anak kucing. Longchen bertanya dengan bingung. Anak kucing itu terbangun dari tidur lelapnya, melihat sekeliling dengan lemah, dan berkata, jadi, itu ada di dalam mausolem. Kalau begitu, mari kita lanjutkan perjalanan, mungkin akan ada kejutan di kedalamannya. Apa ini? Longchen paling tidak tahan dengan pria yang bertingkah keren ini. Jangan ganggu tidur dewa ini. Ini labirin yang dibuat oleh guru. Kalian semua sudah masuk, dan guru mungkin akan segera mengumumkan aturan permainannya. Tepat saat Kiten selesai berbicara, Longchen tiba-tiba merasakan ada gerakan di telapak tangannya. Ia terkejut dan segera mengangkat lengannya. Pada saat ini, ada beberapa benang cahaya yang berenang di sekitar telapak tangan Longchen. Di telapak tangan Longchen, benang-benang itu berputar dan menyatu, akhirnya membentuk cakram bundar. Apa ini? Mata Longchen terbuka lebar, wajahnya penuh keterkejutan. Polanya melingkar, bersinar di kegelapan malam. Pola ini terbagi menjadi lebih dari 30 bentuk kipas, dan bentuk-bentuk kipas ini dibagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok merah dan kelompok ungu. Ada kelompok yang lebih sedikit warna merahnya. Yang terpenting, di setiap bentuk kipas, ada nama seseorang. Longchen, Ye Xuan, Teng Long, Ye Shizi, Su Tian, Su Zhen, dan nama-nama lainnya semuanya ada di lingkaran ini. Di antara mereka, kelompok merah mewakili kekuatan keluarga Ye. Total ada 16 orang, dan kelompok biru mewakili total 20 orang. Sebelum ini, semua orang yang berada di lingkaran teleportasi merah sudah masuk ke sini. Apakah ini permainan yang dibicarakan Kiten? Akhir-akhir ini, Kiten semakin misterius. Longchen terlalu malas untuk bertanya kepadanya, dia punya pikirannya sendiri. Bahkan nama Ye Xuan ada di sini. Apa maksudnya? Begitu dia selesai berbicara, lingkaran cahaya itu memancarkan beberapa sinar cahaya, mengembun menjadi satu paragraf kata di depan Longchen. Ini semua adalah kata-kata berwarna merah darah. Permainan pertama, Kiling Maze. Labirin pembunuhan. Dalam radius 100 mil, pemain tidak dapat menggunakan indera ketuhanan mereka. Mereka dapat membunuh dengan bebas. Dalam waktu 2 jam, 10 orang yang masih hidup dapat memasuki permainan berikutnya. Dalam waktu yang ditentukan, jika lebih dari 10 orang masih hidup, mereka semua akan terbunuh. Jika Anda menyelesaikan permainan lebih awal, Anda akan memasuki permainan berikutnya lebih awal. Di labirin pembunuhan, orang yang membunuh orang paling banyak akan diberi hadiah salah satu harta dewa pembunuh, Ye Wuxiang, Armor Kaisar Neterward. Bahkan Longchen, yang memiliki kekuatannya saat ini, tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap ketika mendengar semua informasi dalam buku itu. Pikiran Ye Wuxiang ini memang bukan pikiran orang biasa. Yesuan dan yang lainnya adalah keturunan langsungnya, tetapi melihat permainan ini, dia sama sekali tidak tampak berat sebelah. Dia tampak lebih seperti seorang gamer gila. Bagi Longchen dan yang lainnya, ini adalah ujian hidup dan mati. Namun, bagi penguasa makam, ini hanyalah permainan. Ia senang menonton, tetapi bagi Longchen dan yang lainnya, untuk bertahan hidup, untuk mendapatkan Neterward Emperor Armor, mereka pasti harus membayar harga yang sangat mahal, bahkan dengan nyawa mereka. Semakin dia memikirkannya, semakin terkejut pula Longchen. Saya harus menjadi salah satu dari sepuluh orang yang masih hidup dalam waktu dua jam. Hanya dengan begitu saya akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. 980. Sedangkan untuk empat tempat yang tersisa, jika dia tidak sengaja bertemu dengan para ahli dari keluarga Su, Longchen akan hancur. Lagi pula, di labirin yang rumit ini, dia tidak bisa menggunakan blood escape sama sekali. Meskipun dia jauh lebih kuat, setidaknya dalam hal asal ilahi, dia ratusan atau bahkan ribuan kali lebih lemah daripada Sumo dan Suyang. Alam bela diri dewa dapat dibagi menjadi dua tingkat. Sumo dan Suyang keduanya adalah prajurit yang telah menyelesaikan alam bela diri ekstrim. Permainan labirin pembunuhan ini, bagi Longchen, sudah merupakan jalan keluar yang sempit, belum lagi Yesuan, yang sudah terjebak oleh lawan. Wajah Longchen dingin, hatinya bergetar, bisa digambarkan sebagai tsunami. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa permainan ini menakutkan. Mereka yang datang ke sini adalah para elit dari keluarga Su dan keluarga Ye, kekuatan penuh dari dua keluarga teratas. Jika hanya sepuluh dari mereka yang bisa keluar hidup-hidup, itu berarti kedua keluarga akan kehilangan lebih dari sepuluh prajurit. Jika lebih dari sepuluh prajurit dari alam bela diri dewa tingkat ketiga pergi, keluarga Su dan keluarga Ye pasti tidak akan memiliki status yang mereka miliki sekarang. Setelah menderita kerugian besar seperti itu, mereka bahkan akan benar-benar hilang selama ribuan tahun. Baik itu keluarga Su atau keluarga Ye, itu akan menjadi pukulan yang fatal. Ye Wu Shang adalah leluhur keluarga Ye. Satu-satunya titik balik mungkin adalah warisan dewa pembunuh. Namun, dalam pertempuran antara kedua belah pihak, akan selalu ada yang kalah. Ketika yang kalah pergi, itu pasti akan diumumkan. Pada saat itu, tidak peduli apakah keluarga Ye atau keluarga Su memperoleh warisan dewa pembunuh, mereka mungkin akan menjadi anjing liar dan dikejar oleh para pejuang prefektur neraka tenang, atau bahkan prefektur lainnya. Hanya ada sepuluh orang yang masih hidup, dan waktu tidak menunggu siapapun. Dalam situasi seperti ini, semua orang pasti akan sangat cemas, terutama ketika mereka tidak dapat menggunakan kesadaran jiwa mereka. Jika mereka dapat menggunakan kesadaran jiwa mereka, maka para prajurit dari kedua belah pihak, terutama Yesuan, akan dapat merasakan setiap gerakan prajurit. Dengan demikian, permainan labirin pembunuhan ini tidak akan memiliki ketegangan atau bahaya lagi. Namun, Longchen memikirkan masalah yang lebih penting, yaitu keselamatan Yesuan. Hal ini membuatnya sangat khawatir. Kekuatan Yesuan terlalu lemah, jadi keluarga Su tidak berani bergerak sebelumnya. Namun sekarang berbeda. Di bawah tekanan seperti ini, jika mereka dapat membunuh sebanyak mungkin, peluang untuk bertahan hidup sangat kecil. Semua orang akan menjadi gila dan kehilangan wujud manusia mereka. Mereka bahkan mungkin membunuh prajurit klan mereka sendiri, belum lagi Yesuan. Selain itu, orang yang membunuh paling banyak akan diberi hadiah. Meskipun Longchen tidak tahu apa itu Neterward Emperor Armor, karena itu dianggap sebagai harta karun oleh pemilik permainan ini, atau mungkin oleh Yeh Wuxiang sendiri, maka itu pasti sesuatu yang sangat berharga. Yang lain pasti pernah mendengar rumor tentang Neterward Emperor Armor. Demi harta karun yang berharga ini, yang juga merupakan bagian dari warisan, semua orang pasti akan membunuh sampai mata mereka memerah. Siapakah yang akan mempertimbangkan nyawa seorang Yesuan ketika mereka tengah dilanda kegilaan membunuh? Terlebih lagi, dalam labirin yang kacau ini, siapa yang tahu siapa yang membunuh siapa? Begitu dia mengira Yesuan berada di lingkungan yang sangat berbahaya, Longchen merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Matanya sedikit merah, jutaan naga suci meraum di tubuhnya, dan aura pembunuh terpancar dari tubuhnya. Aku punya keuntungan. Dalam permainan ini, aku punya permainan terbesar, yaitu murid iblis pemakan roh. Mata iblis pemakan roh dapat melihat pergerakan jiwa dalam jarak satu mil. Tidak peduli siapa yang datang, mereka tidak akan bisa lolos dari mata Longchen. Sedangkan yang lainnya, mereka tidak bisa menggunakan indera ketuhanan mereka di labirin pembantaian ini. Ini juga membuktikan betapa kuatnya Ye Wu Xiang. Meskipun dia telah meninggal selama bertahun-tahun, dia masih memiliki kemampuan yang membuat Yesuan dan yang lainnya bahkan tidak dapat menggunakan indera ketuhanan mereka. Aku harus menggunakan murid iblis pemakan roh untuk menemukan Yesuan sebelum dia terbunuh. Ini adalah tugas yang sangat berat. Tidak ada waktu untuk ragu-ragu. Longchen langsung melepaskan kecepatannya, berlari secara acak di tempat ini. Murid iblis pemakan roh tidak dapat melihat melalui seluruh labirin, dan Longchen hanya dapat mendeteksi keberadaan kehidupan. Oleh karena itu, ia hanya dapat mengubah posisinya seperti ini, dan melihat apakah ia cukup beruntung untuk bertemu Yesuan. Tolong jangan biarkan sesuatu terjadi padanya. Memikirkan Yesuan, mata Longchen menjadi merah. Ini adalah saudara baiknya, jika sesuatu terjadi padanya seperti Dugu Jun. Dari dalam tubuh Longchen, terdengar raungan kuno yang mengguncang dunia. Setelah mencari selama beberapa waktu, dia tidak dapat menemukan satu orang pun. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan gerakan di telapak tangannya. Dia mengangkat lengannya dan melihat nama, Ye Yu, di dalam lingkaran cahaya di telapak tangannya. Cahaya itu dengan cepat menjadi gelap hingga menghilang sepenuhnya, meninggalkan area berbentuk kipas berwarna abu-abu. Dengan kata lain, Ye Yu, seorang pendekar di tingkat ketiga alam bela diri ilahi, alam makhluk surgawi, telah terbunuh. Baru beberapa saat dan seseorang telah tewas. Dari sini, dapat dilihat betapa mengerikannya permainan membunuh ini. Banyak orang menjadi gila karena kesempatan untuk bertahan hidup. Saya kira banyak orang telah menyesal datang ke sini. Ini baru permainan pertama. Jika permainan di masa depan semuanya begitu mengerikan, berapa banyak orang yang bisa keluar hidup-hidup. Sejujurnya, Longchen tidak peduli dengan naik turunnya klan Su dan klan Ye. Longchen bahkan tidak peduli dengan hidup dan mati Ye Sisi dan yang lainnya. Satu-satunya hal yang ia pedulikan adalah keselamatan Ye Suan dan saudaranya. Tidak boleh terjadi apa-apa pada mereka. Longchen mengepalkan tangannya. Jaga dirimu baik-baik. Jika kau bertemu dengan sumo itu, meskipun kau telah mencapai alam bela diri ilahi, kau akan tetap mati. Kiten memutar matanya dan berkata, Jika kamu tidak berbicara, tidak akan ada yang mengira kamu bisu. Longchen mendengus dingin dan terus bergerak maju. Kebaikanku tidak dihargai, aku benar-benar dizalimi, mata Kiten penuh dengan kebencian. Tidak mudah berjalan di tanah yang mengalir. Pada saat yang sama, bau darah yang pekat di udara dan aura menyeramkan yang menyelimuti mereka tidak pernah hilang. Longchen menatap formasi cahaya melingkar di telapak tangannya saat ia melangkah maju. Untungnya, nama Yesuan masih menyala, yang berarti Yesuan masih hidup. Longchen menduga bahwa Yesuan juga harus bergerak maju dengan cemas. Yesuan bahkan lebih khawatir tentang keselamatan saudaranya daripada dirinya. Mereka yang kekuatannya belum mencapai puncak akan bertarung untuk bertahan hidup. Suzen dan sumo jelas bertarung untuk mendapatkan armor kaisar meterward. Saat melangkah maju, Longchen telah bertemu dengan dua orang dalam jangkauan murid iblis pemakan jiwa. Mereka seharusnya bukan Yesuan, jadi Longchen tidak memikirkan cara untuk mendekati mereka. Meskipun dia juga ingin membunuh, dan tidak ingin armor kaisar meterward jatuh ke tangan keluarga Su, tetapi demi Yesuan, dia tidak bisa membuang waktu. Pada saat yang sama, seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang meninggal. Sejauh ini, tiga orang telah meninggal, dua di antaranya adalah alam bela diri ilahi tingkat ketiga keluarga Ye. Energi ilahi orang-orang ini mirip dengan Longchen, atau bahkan lebih baik dari Longchen. Dalam hal pemahaman, mereka bahkan lebih kuat dari Longchen. Tetapi bahkan orang-orang seperti itu akan mati jika mereka bertemu lawan. Longchen merasakan krisis yang kuat. Yesuan, kamu harus bertahan. Berjalan maju mundur di antara dinding berwarna merah darah, Longchen menggunakan murid iblis pemakan jiwa untuk melihat apakah dia mengenal orang-orang ini. Dalam seperempat jam, karena murid iblis pemakan jiwa, dia mungkin bertemu dengan orang terbanyak, tidak kurang dari tujuh orang. Di antara mereka, ahli Teng Long dan patriar keluarga Su, Su Yang, keduanya muncul dalam jangkauan murid iblis pemakan jiwa. Ketika dia bertemu mereka, Longchen secara alami segera melarikan diri. Melihat semakin banyak orang yang meninggal, Longchen merasa cemas. Untungnya, nama Yesuan masih menyala. Fiu! Pada saat ini, Longchen terkejut, karena dua orang telah memasuki jangkauan murid iblis pemakan jiwanya pada saat yang sama. Longchen sangat gembira, itu Yesuan dan Su Tian. Kerja kerasnya membuahkan hasil, dia akhirnya menemukan Yesuan, dan dia tidak mati. Meskipun hanya satu Li, tidak mudah untuk melewati labirin ini. Longchen berubah menjadi kilat emas dan langsung menghilang, melesat maju. Celah di antara kedua dinding itu sekitar 10 hingga 20 meter lebarnya, cukup bagi orang untuk bertarung. Satu Li, meskipun lawannya bergerak, Longchen memiliki murid iblis pemakan jiwa, jadi lebih terarah. Di sudut tertentu, sosok Longchen tiba-tiba melesat keluar. Di depannya, kedua orang itu begitu takut sehingga mereka mundur dua langkah. Ketika mereka melihat penampilan Longchen, reaksi Yesuan dan Su Tian berbeda. Setelah melihat Longchen, ekspresi Yesuan berubah, menjadi pucat, sementara Su Tian memperlihatkan senyum gembira. Longchen, ayo pergi. Yesuan sebenarnya tidak mengerti mengapa Longchen ingin datang. Dengan kekuatan Longchen, meskipun dia jelas telah memasuki alam bela diri dewa, di tempat ini, kecuali Yesuan, yang terlemah adalah alam bela diri dewa tingkat ketiga, yang pasti bisa membunuh mereka berdua dalam sedetik. Jika Longchen jatuh ke tangannya, dia hanya akan menjadi jiwa yang mati. Alasan mengapa Su Tian membiarkan Yesuan tetap hidup adalah karena dia ingin menggunakan Yesuan sebagai sandera untuk mengancam orang-orang dari klan Ye. Dengan cara ini, jika dia bertemu dengan orang-orang dari klan Ye, dia akan memiliki kartu truf di tangannya, yang akan meningkatkan peluangnya untuk menang. Selain itu, Yesuan sekarang terjebak olehnya, hanya butuh beberapa saat baginya untuk membunuh Yesuan. Karena itu, dia tidak terburu-buru untuk membunuh Yesuan. Namun, Su Tian berpikir bahwa di klan Ye, kecuali Yesuan dan Longchen, yang lain tidak peduli dengan kehidupan Yesuan. Dia beruntung telah bertemu Longchen. Di mata Su Tian, dia tidak hanya beruntung, tetapi juga sangat beruntung. Karena kamu sudah datang kepadaku, kamu masih ingin lari. Jangan pernah berpikir tentang itu. Su Tian tersenyum ganas, dia meraih Yesuan dengan satu tangan dan berlari ke arah Longchen. Yang mengejutkannya, Longchen tidak lari, dia hanya berdiri di sana dengan ekspresi dingin, tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Yesuan panik, dia berteriak lagi, Longchen, lari, kamu bukan tandingannya. tay partis dan berlari terkali. Terima kasih.